Kalau dimulai, perlu kami sampaikan bahwa selama acara berlangsung, mohon dipastikan video dalam kondisi selalu on dan mikrofon dalam kondisi non-aktif. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. 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 pada jaringan yang lain. Tentu nanti akan membuat pola atau penampilan penyakit yang berbeda-beda. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh virus yang mempunyai manifestasi pada atau mempunyai tropism pada skomis epithelium, yaitu herpes simplex, kemudian varicella zoster virus, enterovirus seperti hand, foot, and mouth disease, rubiola, dan human papilloma virus. Selain itu, juga ada yang tropismenya pada jaringan lain yang bukan epithelium, misalnya absenbar virus, cytomegalia virus, human immunodeficiency virus. Bagaimana virus-virus ini nanti bisa menyebabkan sakit pada oral cavity? Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, tadi kalau virus tersebut mengenai pembuluh darah atau dia berinteraksi dengan endotel atau tropism pada endotel, misalnya contohnya satu menggaluh virus, kemudian coronavirus itu karena akut mungkin tidak akan bisa menyebabkan, sulit untuk menyebabkan gangguan pada mulut, itu akan kita lihat suatu endotelitis. Nah, endotelitis tersebut yang kemudian akan bisa menyebabkan gangguan perfusi vaskuler dan bisa menyebabkan gangguan regenerasi dan akhirnya menjadi kulkus. Nah, beberapa virus lain seperti herpes, kemudian valicella, dan juga enterovirus itu bisa membentuk suatu kelainan yang berupa vesikal karena dia menyebabkan perandangan pada intraepithelia. Nah, beberapa virus yang lain justru dapat menyebabkan keganasan atau neoplasma, baik cindak maupun ganas, seperti contohnya human papilloma virus, kemudian absenbar bisa pada tenjaliur ya, keganasan pada tenjaliur, kemudian juga bisa menyebabkan lymphoma malignum, contohnya absenbar virus, dan sarcoma, seperti sarcoma kaposi pada HIV. Selanjutnya, kita bahas tentang human herpes virus dan ini ternyata cukup banyak yang bisa bermanifestasi pada oral cavity, yaitu selain herpes simplex, herpes varicella zoster virus, dan absenbar virus ini juga termasuk pada HIV yang dimana dia disebut sebagai HIV-4, HIV-1 ada HSV-1, HIV-2 adalah HSV-2, varicella zoster adalah HIV-3, dan exenbar 4, sitomagulovirus 5, dan kemudian ada lagi HIV-678 yang biasanya dia juga bermanifestasi pada kondisi imunodefisiensi yang bisa bersama dengan HIV untuk suatu kaposi sarcoma. Selanjutnya, Pada virus ini, ada yang bersifat akut, kemudian tapi ada yang laten. Kalau yang akut, nanti gambarannya akan berupa suatu stomatitis, apakah gingung-gingung for paringitis atau stomatitis, jangka kalau yang kronik, laten, biasanya nanti akan bisa juga menyebabkan tumor tadi, seperti pada absenbar dan sitomagulovirus. Jangan untuk HSV ini, untuk yang herpes HSV, walaupun akut, tapi juga bisa rekuren karena dia bisa bermigrasi pada ganglion, pada ganglia, dan kemudian dia bisa menyebabkan rekurensi pada kondisi-kondisi yang imunnya mengalami defisiensi. Nah, kemudian bagaimana perubahan yang terjadi pada jaringan pada HSV ini? Apa yang akan muncul di dalam jaringan? Nah, biasanya virus yang menginfeksi sel itu pada HSV ini sifatnya sitopatik atau bisa menyebabkan kematian dari sel. Sebelum mengalami kematian, akan menginduksi suatu baloning atau suatu pembesaran dari sel, sitoplasmanya memengkak, kemudian terjadi degenerasi nuklir intinya, biasanya pada darah basah, kemudian terjadi suatu, apa namanya, lepasnya ikatan-ikatan interselulernya, dan ikatan interselulernya yang lepas ini bisa menyebabkan terjadinya multi-nuklasi. Jadi, multi-nuklasi yang terjadi di situ adalah gabungan dari beberapa sel epitel yang kemudian intinya menjadi beberapa kelompok. Jadi, multi-nuklasi di sini bukan seperti pada keganasan di mana terjadi suatu mitosis yang berlebihan, tetapi adalah gabungan dari beberapa sel. Ada sel yang mengalami kematian, maka akan terjadi lisis, dan sehingga akan terjadi suatu, maaf, hilang dari, selainnya hilang dari komputer saya. Maaf, apakah bisa dimasukkan lagi? Ya. Nah, sehingga kematian sel yang cukup banyak tadi akan menyebabkan sel yang tadinya mati itu menjadi berubah vesikel, dan di situ berisi debris serta beberapa virus yang hidup. Dan apabila pecah, maka akan terjadi suatu penyebaran ke sekitarnya. Nah, pada kondisi yang regenerasi, biasanya akan terjadi suatu pustul, dan jarang menyebabkan scaring, atau apa namanya, fibrosis. Terus. Ini adalah gambaran vesikel di dalam epidermal, atau epitel skomusanya. Kemudian yang tempat lain tadi, yang pada satu tempat tadi ini, adalah gambaran dari mutil nukleasi yang bisa kita temukan pada infeksi hepatitis, yang sebenarnya itu adalah gabungan dari beberapa epitel menjadi satu, dan sehingga intinya menjadi kelihatan banyak. Terus. Slide. Nah, ini gambarannya mungkin terlalu kecil, tapi itu adalah suatu yang disebut sebagai baloning, di mana akan terjadi suatu, apa namanya, sel yang besar, dan sitoplasmanya jernih, karena terjadi degenerasi, di droplet di situ. Nah, kemudian, apa namanya, bisa terjadi juga suatu inklusi virus di dalam inti, ataupun dalam sitoplasma, yang sebenarnya merupakan, yang dibentuk oleh virus. Dan akhirnya terjadi suatu apoptotik, atau kematian. Ini saya tulis di situ apoptotik, di mana intinya sudah mulai menjadi bayang-bayang, jadi saya mengalami kematian. Terus. Selanjutnya, pada penyembuhan bisa terjadi suatu ulcerasi, biasanya ini bisa karena ada ekskundar infeksi, apakah itu jamur, apakah itu bakteri, karena seperti kita ketahui di dalam oral cavity itu, suatu komensal ya, ada bakteri komensal, juga jamur komensal. Dan selain menyebabkan suatu sitopatik efek, dia juga bisa menyebabkan virus itu juga menginduksi inflamasi di daerah tersebut. Nah, inilah bisa terjadi juga inflamasi. Biasanya inflamasinya limpositik. Tapi kalau sudah terjadi PMN, maka di situ ada sukundar infeksi. Terus, slide. Nah, kemudian kita beranjak dengan human papilloma virus. Walaupun ini bukan termasuk dalam HHV tadi, tapi ini cukup banyak kita bisa temukan pada oral cavity, dan cukup membuat problem karena bisa menimbulkan keganasan. Jadi, dia merupakan papilloma viridae berupa DNA, suatu DNA, dan dia itu biasanya menginfeksi pada sel-sel pada basal, dan kemudian akan terjadi suatu, karena dia bersifat laten, sehingga terjadi integrasi dengan inti, akhirnya bisa menyebabkan suatu pertumbuhan neoplasma. Nah, neoplasma ini rinsenya cukup luas mulai dari yang jinak, seperti pada papilloma atau peruka, dan kemudian pada subtipa lain, 16-18 itu bisa menyebabkan perubahan mariknan atau keganasan. Nah, ini cara menginfeksinya, mungkin saya tidak jelaskan mendetail, karena waktu, terus slide. Jadi, di sini ternyata cukup banyak sekali subtype-nya, dan biasanya kami membaginya menjadi dua, apakah dia yang high risk atau dia yang low risk. Yang high risk itu kemungkinan dia menjadi keganasannya cukup tinggi, sedangkan low risk biasanya hanya menyebabkan kondiloma atau peruka tidak menjadi keganasan. Apakah dari, apa namanya, tapi ada beberapa yang memang jarang, jarang, beberapa jarang yang juga belum dapat dipelajari, apakah tipe-tipe seperti 26, 5, 3, 7, 8 itu bisa menyebabkan keganasan atau tidak itu ada semuanya belum dipelajari dengan baik. Yang patut kita kenal adalah yang 16-18, karena ini yang menjadi keganasan. dan biasanya bagaimana cara pemeriksaannya itu yang penting, kalau kita akan selalu melakukan subtyping, bisa menggunakan di kami, lebih banyak biasanya dilakukan pada yang servik, bisa subtyping itu berasal dari sediaan hapus, atau bisa juga dari sediaan blok parafin. tapi untuk screening, lebih baik menggunakan sediaan hapus. Nah, sediaan hapus itu biasanya tidak langsung dibuat dalam bentuk slide hapus, tetapi dimasukkan di dalam suatu cairan, apa namanya, suatu cairan, nah, dari cairan ini yang kemudian nanti akan diamplifikasi, kemudian dilakukan DNA microarray untuk melihat subtype-nya. Terus slide. Ya, ini tadi bahwa, apa namanya, subtyping ini penting sekali untuk screening, tentunya walaupun keganasan di oral itu sebenarnya karsinoma suamusa di oral itu cukup banyak, tapi sampai saat ini memang di kami belum melakukan, apa namanya, belum banyak menerima sediaan, misalnya sediaan hapus. Kalau di servik kan, screeningnya itu kan sudah berjalan dengan baik, tetapi kalau di oral ini kan saya tidak tahu apakah sudah ada juga yang melakukan screening sediaan hapus oral pada beberapa yang mempunyai apa namanya, kecenderungan untuk, atau high risk untuk terjadinya suatu suamus sel karsinoma, nah, kalau itu bisa dilakukan, sebenarnya bisa dengan melakukan sediaan hapus saja, tidak harus melakukan, apa namanya, biopsi. juga pada anal HPV itu juga sudah ada penelitiannya, jadi juga melakukan sediaan hapus dari anal. Jadi nanti sediaan hapus sebagian dismir, sebagian lagi dimasukkan, bukan dismir, langsung semuanya dimasukkan dalam suatu cairan media yang nanti, yang satu sebagian untuk dismir, sebagian lagi dari cairan media itu dilakukan HPV surviving. Terus, selain, nah, ini gambaran pada papiloma atau juga veruka, memang ada bentuk yang berbeda, misalnya pada kondiloma atau yang kita sebut juga papiloma itu lebih bulat-bulat, sehingga nanti gambaran tampilannya berupa kembangkol, tapi kalau pada yang veruka, dia ujungnya runcing-runcing seperti menara gereja, begitu ya, dan dilapisi oleh keratin, walaupun sebenarnya ini dua-duanya juga disebabkan oleh HPV. Nah, perubahan apa saja yang terjadi yang untuk kita bisa memahami bahwa ini disebabkan oleh papiloma adalah kita, oleh HPV adalah kita melihat koelocytosis ya. Biasanya, sel-selnya akan mengalami perinukleut clearing, dan kemudian membran selnya itu tebal clear cut gitu, jadi, harus bisa membedakan apakah ini baloning, apakah ini koelocytosis ya, jadi, itu beda, dua hal itu beda. kalau pada HPV ini yang kita cari adalah gambaran koelocytosis ya. Nah, seperti biasanya, pada suatu infeksi selalu mengundang sel radang, dan dasar dari kelainan itu akan terjadi tendunan sel radang atau lymphocytosis itu. Dan, pada kondisi ini akan terjadi turnover yang tinggi dari sel epitel, sehingga terjadi kematian yang cepat, oleh karena itu akan terjadi suatu paracrotosis atau hiperkrotosis itu disebabkan karena apa namanya, proliferasi yang cepat dari sel itu dan juga kematian yang cepat, sehingga terjadi hiperkrotosis, dan paracrotosis. Nah, kemudian pada keganasan biasanya akan terjadi suatu perubahan stride berikutnya. Ya, pada keganasan melihatkan terjadi suatu lesi intraepithelial atau disebut dulu apa namanya displasia. Displasia kita bagi menjadi dua, low grade dan kemudian high grade. Nah, pada yang low grade sebenarnya koilosid itu sudah masuk dalam kelompok. Kalau kita menemukan koilosid itu sudah masuk dalam kelompok low grade displasia, disamping itu juga akan terjadi perubahan maturasi dari sel. Jadi, maturasinya karena tadi suatu turnover yang cepat sehingga akan kita lihat banyak sel-sel yang masih belum selain yang matur juga yang imah itu juga banyak. Ini kita bagi dalam beberapa ini ya, kalau masih sepertiga dari basal itu masih low, tetapi kalau nanti dia sudah seluruhnya mengenam bisa high grade atau kalau sudah terjadi suatu pleomorfi yang keras dan terjadi apa namanya metosis yang banyak kita dapatkan di dalam lesi tersebut maka kita bisa mengatakan itu sebagai karsinoma in situ dari high grade menjadi karsinoma in situ terusnya slide ya ini adalah gambaran lesi intraepithelial yang kalau klik dari sini masih belum sampai pada yang high seal walaupun sebenarnya sekarang tidak saya kurang ini jadi belum masih setengah belum sampai seluruhnya mengenam dan pleomorfinya juga belum terlalu keras kemudian kalau yang di bawahnya ini kita lihat sudah terjadi infiltrasi artinya ini sudah terjadi karsinoma sel skuamosa untuk karsinoma sel skuamosa saya tidak mencantumkan dalam ini maaf kami membuat grading tersendiri dengan melakukan brain 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 grading sebenarnya ada beberapa grading tapi kami memilih grading brain ini karena grading ini memprediksi kemungkinan kemungkinan metastasis ke kelenjar ketah bening itu berdasarkan gradenya dia akan membuat grade dari dua satu dua tiga empat ya empat grading dan dasarnya sangat mudah kita menentukannya tidak terlalu sulit yaitu selain gambaran morfologinya dari keganasan itu misalnya bagaimana jumlah keratinya bagaimana pleumorfismnya terus kemudian bagaimana gencel-gencelnya jadi kalau gencelnya kecil-kecil maka dia itu skoringnya akan jadi lebih tinggi dibanding kalau invasinya itu bulat-bulat invasi yang bulat-bulat itu skornya akan rendah selain itu juga infiltrasi limfosit itu juga menjadi bagian dari grading tersebut maka mungkin teman-teman dari bedah mulut atau dari onkologi bedah itu selalu akan mendapatkan grading dari kami berdasarkan grading brainer slide selanjutnya nah ini adalah kembali lagi ke tempat virus yang tropismnya bukan pada epitel baik itu pada ekstraselular matrix endotel atau hematopoietic sel nah disini masuk lagi herpes virus family herpes virus masuk lagi disini karena seperti epistinbar cytomegalo itu tidak pada squamous tapi bisa pada kelenjar liur tapi juga bisa pada ekstraselular matrix sedangkan kalau imunodifensiasi virus kita sudah tahu itu bahwa dia ada di limfosit nanti apa namanya keganasannya biasanya manifestasi oralnya biasanya karena adanya suatu imunodeficiency sehingga terjadi mudah terjadi ulcerasi atau apa namanya radang pada oral terus selanjutnya maaf dokter amin maksudnya tinggal 2 menit baik terus mungkin kita ini tidak terlalu penting selanjutnya jadi absenbar bisa pada sel budak limfosit ini juga bisa menyebabkan keganasan malignansi yaitu hot skin lymphoma yang penting terus selanjutnya mungkin kita cepatkan saja dok ya nah ini gambaran jadi kita bisa mendeteksi apakah ada peran dari absenbar itu dengan menggunakan pemeriksaan heber jadi kita dilihat disini pandan limfoma atau keganasan karsinoma juga bisa kita lihat bahwa ini disebabkan oleh heber terus selanjutnya ya nah CMV nah CMV ini apa namanya juga bisa menyebabkan ulcerasi karena dia dia retten sifatnya pada kondisi yang memburuk biasanya akan terjadi ulcerasi terus slide ya nah ulcerasi itu disebabkan karena tadi pada gangguan vaskuler sehingga gangguan mikrosirkulasi pada area yang terinfeksi tersebut karena ada endotelitis dan lain-lain nah sehingga akan menyebabkan karena gangguan mikrosirkulasi akan menyebabkan mudahnya terjadi suatu infeksi sekunder dan kita bisa lihat dengan pemeriksaan imunohistokinia atau pemeriksaan in situ hybridization apakah betul ada virus CMV di jaringan tersebut ini adalah pemeriksaan imunohistokinia tapi institusi hybridization mungkin lebih yakin ya terus selanjutnya nah ini gambaran gangguan pada mikrosirkulasi tadi yang kemudian bisa menyebabkan ulcerasi nah ini juga pada HIV biasanya terjadi bisa apa karena infeksi sekunder dan juga bisa menginduk terjadinya suatu hot skin atau sarcoma kaposi nah sarcoma kaposi atau lepemia terus nah ini juga bisa diteteksi dengan pemeriksaan imunohistokinia ini adalah modalitas kita dengan blok parafin kita bisa melakukan suatu diagnosis yang sampai pada etiologi nah dari blok parafin ini kita bisa melakukan immunostaining bisa melakukan immunofluoressensi tidak bisa immunofluoressensi hanya bisa dengan fresh tissue kemudian in situ hybridization bisa dengan suatu romogen atau bisa dengan fluorescent atau FIS kemudian PCR pun juga sudah bisa dilakukan dengan menggunakan sediaan blok parafin jadi sangat penting sekali penyimpanan blok ini baik untuk kepentingan diagnosis maupun untuk kepentingan riset terus ini yang terakhir nah ini gambarannya ini HE adalah gambaran seperti itu kemudian IHK itu apa yang kelihatan adalah bintik-bintik coklat kalau fluoresensi kita bisa melihat gambaran yang lebih indah berapa warna-warni nah kalau PCR hanya kita bisa menentukan adanya DNA atau tidak kemudian kita melakukan sequencing untuk melihat subtype-nya terus selanjutnya jadi singkatnya bahwa manifestasinya cukup banyak infeksi virus itu mulai dari ulko sehingga sampai keganasan kemudian gambarannya itu kas tapi untuk kepastiannya kita harus melakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut bisa dengan menggunakan jaringan segar tapi juga bisa menggunakan jaringan yang sudah ada di dalam blok parafin bagaimana menyimpan jaringan segar biasanya dimasukkan di dalam nitrogen cair atau penyimpianan beku yang khusus selanjutnya sudah selesai presentasi saya terima kasih semoga membantu terima kasih dokter pening antar presentasinya demikian menarik dan sangat bermanfaat mengenai diagnosis infeksi virus di rongga mulut berdasarkan berbagai metode pemeriksaan akologi sekarang kita lanjutkan dengan sesi ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Prohme dengan topik Diabetes Melitus Gestational Effect Forward Food Development in Childhood sebelumnya kita lihat TV dari Prohme Prohme lulus sebagai dokter gigi pada tahun 1991 dari FKG Usu lulus Master of Dental Science tahun 1998 dari University of Malaya Dental Faculty lulus program doktor tahun 2005 dari School of Medical and Dental Science di Gata University Dutang mengikuti short course bedah mulut tahun 1992 di Universitas Erlangga dan dipukukan sebagai spesialis patologi mulut maxillofasial tahun 2019 pekerjaan Prohme itu cukup banyak dari tahun 2016 sampai sekarang sebagai ketua ikatan spesialis patologi mulut maxillofasial Indonesia atau Ispani dari tahun 2018 sampai sekarang menjadi anggota Collegium Ispani tahun 2005 sampai sekarang menjadi anggota Japanese Society of Oral Pathology kami persilahkan Prohme untuk menyampaikan presentasinya alokasi waktu yang diberikan adalah Nizim terima kasih Prohme sementara itu saya sampaikan kami sampaikan pertanyaan dapat diajukan melalui situ raise hand atau melalui WA kepada 6 penanya pertama akan mendapatkan GIF dari Oxify silahkan Prohme ya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Hasilnya yang juga negatif terhadap ratus itu bisa melalui tiga jalan lainnya. Maaf, Prohme. Ini banyak yang menanyakan suara Prohme itu kurang jelas. Oh, suara kurang jelas? Ya, berisik. Apakah di ruangan Prohme itu ada pemakaian yang memakai internet lain? Oh, sebentar ya, saya. Ya. Baiklah, saya lanjutkan. Suara saya tidak jelas Pak Menti? Halo? Jangan terlalu mic-nya atau dikecilin ya? Oh, suara kurang jelas ya? Baik-baik. Dikecilkan. Saya tidak terlalu bergaung. Ya, tapi suaranya saya maksimalkan. Sebentar suaranya saya kecilkan juga. Karena suara Prohme sudah cukup besar kolomnya. Ya, baik-baik. Kira-kira gimana ya? Lebih lumayan. Baik, saya kurang sedikit. Baik. Saya lanjutkan, Prohme Nti. Oke, saya lanjutkan. Bahwa ternyata efek dari pergian ini ya pada seseorang, termasuk pada saat gestas jangka pada perampilan, itu kita ketahui sudah ada laporan mengatakan bahwa ini bisa menyebabkan gangguan tubuh tempat gini. Melalui mana? Itu melalui adanya gangguan terhadap insulin protokos 1 atau IDF1. Bahwa kemudian ada beberapa penelitian juga yang sudah melakukan bahwa pada ibu yang diabetes atau DMG itu terhadap penurunan ekspresi amylofogenin. Kita taruh bahwa amylofogenin ini adalah merupakan matriks pembentuk enak LBG. Nah, kami mencoba untuk membuat sebuah simulasi pada hewan untuk melihat bagaimana efek ini terhadap tumbuh diabetes pada kehamilan bisa mempengaruhi tumbuh pembentukan gigi. Kami mencobanya pada titus dan kita membuat diabetesnya ada rata-rata titus itu, rata-rata kadar gulanya ketika ini itu ada 410 dan pada setelah melahirkan dia masih dalam kondisi diabetes dengan kadar gulang sakak darahnya sekitar 271 mili per gram per desiliter. Nah, kami lihat bahwa ternyata anak atau janin titus yang dilahirkan dari hindu yang diabetes, itu ternyata dibandingkan kontrol mempunyai berat badan yang lebih rendah. Mempunyai berat badan yang lebih rendah. Dan kemudian kami mencoba bahwa melihat gambaran benih giginya. Kami mencoba melihat gambaran benih gigi melalas satu orang atas, di mana setelah dilakukan pemeriksaan histopatologis ternyata memang pada benih ada terjadi kekelambatan tumbuh kembang gigi pada gigi motor 1 akibat dari anak yang dilahirkan dari ibu hindu yang diabetes. Nah, kekelambatan itu bisa kita lihat, ini adalah yang setelah kiri, ini adalah kekembangan histologis dari gigi titus yang, anak titus yang dilahirkan dari hindu yang normal, yang ini adalah yang iperbilikan ini. Kelihatan paten normal sudah mulai terbentuk enamel, ini sudah terdekal, sudah ada space enamel di sini, dan di dua kasus. Kemudian juga sudah mulai terbentuk adanya matriks enamel, atau matriks dentri. Sementara di gigi anak yang dilahirkan dari hindu yang iperbilikan ini, ternyata sama space-nya itu sama-sama belspace, ternyata ada terlambatan pembentukan matriks, di mana di satu kasus malam, kami melihat bahwa terlambatan pembentukan, diversiasi dari mana, dari benihnya, di mana benihnya masih dalam kondisi top space, Ini sangat-sangat ekstrim sekali akibat keadaan hyperligemi yang menyebabkan pembentukan atau gangguan proliferasi dan dipensiasi dari benih gigi. Kami mencoba melihat matriks gigi dengan pewarnaan malori. Kita lihat bahwa ternyata warna kelompok yang dikontrol, yang dilahirkan dari hindu yang normal, itu ternyata memang proses pembentukan matriks gigi dapat terwarnai dengan warna biru ini. Warna biru ini adalah matriks dentin, sementara enamel sudah selesai terbentuk pada kasus yang dikontrol. Ada yang sudah terbentuk, sehingga sudah selesai, sehingga sekarang melanjutkan pembentukan matriks dentin. Sementara sebagian masih ada yang masih terlihat sebuah matriksnya. Tetapi pada kelompok diabetes, kita melihat bahwa sebagian besar dari kelompok anak yang dilahirkan dengan diabetes itu belum terjadi keterlambatan pembentukan matriks DNA. Mas, Prohmei. Prohmei, waktunya tinggal tiga menit. Baik-baik, ya. Kemudian kita lihat perbandingan ukuran benih gigi. Ukuran benih gigi memang ternyata juga ada perbedaan. Ukuran di mana ukuran benih gigi juga perbedaan antara kundrol sama diabetes, dan itu ada perbedaan yang signifikan. Artinya terjadi penyusutan ukuran dimensi benih gigi pada anak yang dilahirkan dan ibu yang diabetes. Kemudian kami mencoba melihat lagi ekspresi IGF, karena kita tahu IGF ini adalah termasuk berperan di dalam pembentukan matriks ini. Di dalam ekspresi IGF kita lihat juga ada terjadi penurunan jumlah ekspresi IGF di anak yang dilahirkan dari ibu yang diabetes. Ini ekspresi IGF normal, ini yang dilahirkan dari ibu yang diabetes. Nah, apa yang bisa kita diskusikan dari sini? Dari sini bisa kita dapatkan bahwa ada terjadi penurunan berat badan pada anak tikus yang dilahirkan dari DMG, di mana itu nanti menyebabkan kemungkinan karena berat badan ini disebabkan adanya kekurangan nutrisi pada jati. Kekurangan nutrisi itu juga mungkin menyebabkan, akhirnya menyebabkan gangguan tumbuh kembang benih gigi, di mana difensiasi sel dan pembentukan matriks enak dan gigi juga menjadi terganggu. Karena kita ketahui bahwa IGF itu tadi berperan di dalam transportasi gluposa atau bulu satu. Jadi, kalau ekspresi IGF menurun maka glut juga menurun sehingga kebutuhan glukosa untuk tumbuh kembang benih gigi juga jadi rendah atau terganggu. Nah, ini ada faktoran glukosa, ini adalah salah satu contoh yang mana glukosa transportasi bisa dapat terekspresi di enamil organ. Jadi, ini hanya untuk membuktikan bahwa glukosa itu sangat dibutuhkan di dalam pertumbuhan tumbuh kembang gigi, tetapi kalau dia berlebih itu malah mengganggu. Ya, kemudian kita lihat bahwa ternyata ada satu gigi atau satu kasus yang kami dapatkan bahwa sangat terlambat sekali tumbuh kembang giginya. Ini karena memang kadar glukosa darah di dunia juga cukup tinggi sehingga terjadi perlambatan yang sangat jauh di dalam tumbuh kembang gigi. Nah, penurunan ekspresi IGF itu juga bisa kita lihat mengganggu dimensi gigi karena memang IGF tadi berperan dalam pembentukan matriks gigi. Sehingga matriks gigi menjadi kurang dan ukuran benih gigi menjadi menurun. Ini adalah hanya peran dari mana peran IGF. IGF itu nanti perannya sebagai sintesis protein yang membentukan matriks-matriks protein di gigi. Apabila dia terganggu, maka juga makanya terjadilah penyusutan atau pembang dari gigi. Ini adalah perusahaan saya yang banyak-banyak. Kemudian ini yang bisa saya diskusikan. Terima kasih atas pelaku yang diberikan. Saya kembalikan ke umur belakang. Terima kasih, Momi, atas presentasinya mengenai bagaimana pengaruh dari kondisi sistemi seorang itu hamil terhadap tumbuh kembang. Dan itu sangat penting untuk kita ketahui untuk melakukan tindakan pencegahan. Baik, sekarang di balah untuk kita melakukan sesi banyak jawab. Untuk giliran pertama diberi kesempatan untuk yang bertanya lewat fitur face hand. Baru kemudian mengajukan pertanyaan melalui WA. Bisa dipersilahkan. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, dokter Mia, silakan. Dok, izin bertanya, dok. Ya, silakan. Dok, tadi yang tentang diabetes melitus itu akan menggunakan dua jam PP seperti itu. Apa memang pilihannya seperti itu atau bisa pakai HbA1c, dok? Atau justru lebih ditegakkan dengan HbA1c untuk pemeriksaan gula darahnya, dok? Ya. Itu saja, dok. Ya, terima kasih, dok. Silakan. Terima kasih. Bisa mau langsung dijawab, Pak Mendy. Ini ada, ini ada dokter Silvia. Oh, nggak dijawab itu dulu? Silakan. Apa, dua pertanyaan ini, ada dokter Silvia. Silahkan, Pak Siusia. Pak Siusia, silahkan. Pak Siusia, Chris. Nanti. Halo, apakah suara-suara terdengar, dok? Sebenarnya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Prof. May. Presentasinya sangat baik. Tadi saya kurang jelas mengenai ekspresi amelogen ya, dok. Apakah ini dengan pasien dengan ibu hamil yang mempunyai diabetes? Apakah anaknya nanti akan mengalami gigi amelogenis imperfesta? Itu saja, dok. Tadi saya. Baik. Thank you. Silahkan, Prof. May. Baik. Terima kasih, Prof. Andy. Kepada dokter beginia, terima kasih atas pesawatannya. Baik sekali, dokter. Dokternya memang paling tepat sekali untuk memeriksa kadar pelukosa darah itu dengan HbA 1C. Tapi karena ini kami hewan pelikian, dokter, jadi kami agak kesulitan kalau melakukan pemeriksaan dengan HbA 1C. Tapi kami melakukannya dengan pemeriksaan kadar pelukosa darah menggunakan strip pelukosa strip. Jadi, mudah-mudahan nanti untuk ke depannya kami bisa menggunakan pemeriksaan dengan menggunakan HbA 1C ini untuk mendapatkan benar-benar akurasi dari kadar pelukosa darah. Terima kasih dokternya atas sarannya pada pelikian ini kami mahu menggunakan pelukosa, menggunakan detektor, menggunakan HbA 1C strip. Kemudian untuk dokter gigi, Silvia, dok benar, dok, bahwa apabila terjadi gangguan tumbuh kembang gigi, tumbuh kembang gigi bisa terjadi, terganggu pada ibu-ibu yang mengalami diabetes gestasional. Nah, itu melalui proses apa? Karena tadi dalam penelitian kami dokter bahwa ternyata untuk bisa membentuk matriks yang normal itu diperlukan kadar gula darah yang juga normal. Apabila kadar gula darah yang tinggi, itu akan bisa menyebabkan gangguan pada ekspresi IGF. IGF ini kita tahu adalah sebagai pembentuk matriks. Nah, kalau seandainya matriksnya gagal terbentuk, pasti untuk nanti proses pembentukan atau pengerasan gigi, untuk pembentukan densitas gigi, di mana perannya nanti adalah ambilgenin untuk mendeposisikan atau melakukan kalsifikasi hidroksi apatif dalam matriks, itu pasti kalau matriksnya nggak terbentuk sempurna, maka otomatis tidak bisa menempel atau tidak bisa didepositkan bahan keras gigi atau mineral-mineral kospat ke dalam matriks. Akibatnya tentu nanti bisa memicu terjadinya amilogenesis in perfecta. Di penelitian salah-salah sejauh kita, Dr. Gigi Dewi di disertasinya, dia memang melihat bahwa ternyata pada ibu yang diabetes militas gestasional itu ada terjadi penurunan ekspresi amilogenin. Ini artinya kalau amilogenin terjadi penurunan ekspresi yang menurun, bisa juga saya buktikan dengan penurunan matriks, pembentukan matriks giginya, maka bisa digabungkan ini bisa menyebabkan atau sebagai pembicu terjadinya amilogenesis in perfecta atau hipoplasia NAML. Begitu Dr. Rosyulia. Saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih Prof. May. Ini ada pertanyaan yang masuk, apakah bisa ditayangkan di slide Dr. Joni, yaitu pertanyaan dari Dr. Gigi Valencia Ines yang ditujukan ke Dr. Pening. Dan satu lagi dari Dr. Gigi Fadilah Kunyashari dari Cipu Bondo. Dr. Nying, saya bacakan pertanyaan dari Dr. Valencia. Penyakit dikaren somatitis aposa atau SARS, pasien tidak menggunakan demam atau tidak terinfeksi, apakah itu terinfeksi virus? Peralatan yang optimal selain diet dan sisamin, sebaiknya apakah diberikan corticosteroid? Namun, seringkali gejala dari dan lesi lama sembuh dengan corticosteroid. Sedangkan waktu diberikan antivirus, misalnya antiklofir, lesi langsung menunjukkan ada perubahan. Jadi, apa memang dari awal diagnosis SAR tadi salah? dan seharusnya HSP. Lalu, untuk tanda klinis pada oral untuk SAR dan HSP, apa ada perbedaannya, dok? Agar pengobatan bisa lebih optimal. Dr. A. Pening, silakan. Baik, boleh saya jawab, dok? Sebenarnya, saya dokter patologi anatomi. Jadi, memang tidak bergerak di dalam terapi, lebih ke arah pada diagnostik. Hanya pada HSW, setahu saya, itu dalam beberapa literatur yang kami baca, tidak menyebabkan suatu infeksi atau lesi yang cukup luas. Biasanya hanya berupa physical-physical begitu. Apabila itu memang terjadi suatu lesi yang luas, tentu itu ada super impus dengan infeksi lain atau dengan virus lain. Jadi, memang harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk menentukan diagnosisnya dulu. Jadi, sayangnya bahwa diagnosis untuk virus itu secara histopatologi kita belum banyak bisa melakukan untuk CMV, EBV. Terutama untuk CMV. Untuk EBV kita bisa melakukan EMBER. Untuk CMV kita tidak mempunyai antibodinya. Jadi, apa yang mesti kita lakukan untuk memastikan diagnosisnya ini? Apakah memang ada super impus dengan virus lain? Kita bisa melakukan pemeriksaan serologi IGM-IG dari CMV. Apabila memang positif ternyata bahwa ada sitomegalovirus, itu memang beberapa teman yang dari klinis itu selalu melakukan pengobatan dengan menggunakan pengobatan antivirus. Hanya memang ada beberapa yang mengatakan bahwa bisa digabung antara antivirus dengan kortikosteroid bila kondisinya memang sangat buruk. Tetapi, apabila kondisinya tidak terlalu buruk, memang lebih dianjurkan untuk menggunakan antivirus dan beberapa obat-obat vitamin dan sebagainya tadi untuk perbaikan kondisi daya tahan tubuhnya. Itu saja sih. Jadi, diagnosis itu penting. Jadi, diagnosis tidak harus selalu, untuk virus tidak harus selalu dengan histopatologi, tetapi bisa juga dengan menggunakan serologi tergantung pada kondisi lesinya seperti apa. Mungkin ada bisa menjawab pertanyaan tersebut? Mungkin saya rasa cukup ya, Dr. Neninya. Ini ada pertanyaan kedua dari Dr. Fadilah Kurniasari dari PDGN Kabupaten Kumbondo. Mau menanyakan kepada Dr. Neninya, mengingat adanya pandemi saat ini, jadi seperti apa gambaran dari koronavirus itu sendiri dan manifestasi oralnya? Memisahan paling akurat menggunakan metode apa? Apakah swab PCR itu sudah bisa menentukan 100%? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Saya mencoba untuk mencari beberapa literatur tentang corona pada manifestasinya pada oral COVID-19. Ternyata saya lihat bahwa dari baca-baca itu, ternyata memang yang memberikan manifestasi oral itu biasanya virus yang bersifat laten. Sedangkan kita tahu bahwa corona itu lebih sifatnya agud. Jadi belum sampai membuat perubahan-perubahan jaringan yang bisa menyebabkan terjadinya ulstrasi atau erosi. Karena perubahan jaringan untuk terjadi sesuatu itu memerlukan proses yang lama. Misalnya terjadinya endoteritis, kemudian terjadinya fibrosis, jadinya jaringan granulasi. Itu memerlukan waktu lama. Sedangkan kalau corona ini kan sifatnya agud. Jadi belum bisa bahwa ini disibatkan oleh corona. Kalaupun pada pasien corona, kemudian terjadi ada ulstrasi pada mukosa oralnya, itu kita juga harus berpikir bahwa ada hal yang lain yang menyebabkan ketika daya tahan tubuh itu turun, maka virus yang lain yang sudah bersifat laten yang ada di darah itu yang kemudian menyebabkan muncul. Jadi misalnya yang biasanya sering adalah yang sering menjadi kambing hitam adalah CMP atau HSV. Jadi bukan corona langsung yang menjadi penyebabnya, tetapi ketika daya tahan tubuh itu turun, maka virus yang lain yang sudah laten ada di situ yang bermanifestasi. Kemudian menyebabkan penyakit begitu jawaban saya. Karena saya mencari-cari tidak ada dan saya berpikir bahwa sesuatu yang akut memang tidak akan mampu untuk sesegera itu untuk menimbulkan suatu ulstrasi di tengah mulut. Demikian. Terima kasih Dr. Nying jawabannya memuatkan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya dapat. Tadi pertanyaan yang tadi untuk PCR, pemeriksaan PCR yang apakah sudah terbaik? Itu ada masih pertanyaan ke dokter-dokter Nying. Ya, mungkin saya pemeriksaan PCR. Nah, inilah yang menjadi suatu pertanyaan juga bagi saya sebenarnya secara pribadi, pertanyaan secara pribadi. Jadi begini, bahwa virus itu bisa menginfeksi manusia ketika virus itu ada bersama-sama dengan nukleokapsidnya, dengan reseptornya yang dia punya di dalam spike-spikenya itu. Tapi kalau kemudian yang diperiksa adalah RNA-nya, itu saya berpikir apakah mungkin bahwa RNA yang partikel RNA saja yang mungkin tersebar di udara itu ketika ada di dalam rongga mulut, itu kan, apa namanya, atau di parling itu bisa terambil dalam swab, tapi belum tentu itu mampu untuk menginfeksi, karena dia terpisah dari kapsidnya. Jadi memang perlu, apa namanya, memang ini virus baru, artinya memang kita masih banyak belajar, jadi kita tidak menyalahkan, tidak usul-usul yang lain-lain dulu, kita berjalan dengan apa yang ada sekarang, dengan PCR ini. Memang kalau menurut saya, memang tidak sempurna sekali, tetapi karena virus ini sangat berbahaya, kalau kita periksa dari darah, kita periksa dari misalnya dari dahak, itu infeksi sudah terjadi, jadi itu membahayakan pasien juga. Tetapi kalau misalnya yang kita periksa dari swab, itu bisa jadi bahwa yang kita ambil RNA-nya itu bisa jadi bukan virus yang benar-benar hidup yang mampu menginfeksi. Nah, tentu ini perlu lagi penelitian yang lebih jauh lagi, apakah ada metode diagnosi lain yang mungkin lebih bisa mewakili. Hanya pada kondisi saat ini, rasanya kita jalani dulu, sambil kita terus melakukan penelitian, atau terus melakukan riset. Demikian menurut saya. Karena kalau kita berpikir yang lain-lain, nanti ini korbannya akan menjadi lebih banyak. Jadi itu menurut saya. Jadi kita memang mungkin belum, PCR itu mungkin, PCR RNA itu mungkin belum sesuatu yang sangat ideal, tetapi untuk sementara ini, dalam kondisi yang pandemi, kita jalani dulu sebaik-baiknya, supaya tidak lebih banyak korban yang terkena begitu, kira-kira. Terima kasih. Perni jawabannya sudah lengkap. Ini ada pertanyaan, satu lagi mungkin ya waktunya, karena sudah ini, dari Dr. Adi. Apakah Dr. Adi mau membacakan pertanyaannya sendiri? Silahkan. Untuk Dr. Eni. Dr. Adi. Atau supaya... Dr. Adi, dipersilakan. Atau Pak Adi. Oh ya. Ya. Silahkan Dr. Adi. Ya, bagaimana? Suaranya tidak muncul di tempat saya? Belum bicara, Dr. Eni. Ya. Ya, dokter. Sudah, ya? Sudah kedengaran, ya? Sudah, sudah, sudah. Gini, dokter. Itu virus-virus itu kan epitel, dokter. Tadi, sasarannya kan epitel. Semua, jadi epidermis. Itu, tadi banyak disebut apoptosis, dokter. Iya. Ya. Kan kematian sel itu kan ada necrosis, apoptosis, dan piroptosis, bro. Iya, iya. Yang banyak saya baca itu, kalau epitel itu, piroptosis, bro. Menurut pendapat dokter, gimana? Iya. Memang tergantung dari jejasnya, ya, dokter. Jadi, semua itu bisa terjadi. Apakah itu terjadi suatu lisis sel, necrosis sel. Kemudian, necrosis itu lewat melalui proses apoptosis, atau necrosis yang liquefaction, yang langsung terjadi kematian. Itu sebenarnya ada, tergantung dari penyebabnya juga. Jadi, kan ada yang sifatnya akut. Infeksi itu bisa adanya akut. Ada yang sifatnya raten, gitu ya. Jadi, kalau yang akut, itu kebanyakan memang virus itu menjadi lisis atau necrosis, lebih ke arah itu sih, dokter. Karena misalnya pada HSV atau pada varicella itu, kan sitopatik kan efek. Jadi, virus itu ada dua poin yang bisa terjadi kenapa sel itu mati. Jadi, satu, lewat sitopatik efek. Dua, lewat imunologi efek. Jadi, sitopatik efek artinya bahwa sel itu mati karena diinfeksi oleh virus. Sedangkan kalau imunologi itu, sel itu mati karena reaksi dari imunologi kita. Jadi, ada dua hal itu. Jadi, makanya bisa saja bentuk necrosisnya beda-beda perjalanan menjadi necrosisnya itu lewat beberapa mekanisme tadi bisa saja semuanya terjadi. Tergantung tadi, dokter, apakah dia sitopatik, apakah dia imunologi, imunopatik. Terima kasih, dokter. Bagaimana, dokter Adik? Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang tanya lagi, kita tutup sesi tanya-jawab ini dan waktunya memang sudah habis. Sekali lagi, terima kasih kepada pembicara Dr. Ning dan Tohni yang sudah menyampaikan informasi materi yang begitu sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, penyerahan sertifikat. Ya, ini untuk dokter ini. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang Zoom ya, dok. Ya, baik. Terima kasih. Dan satu lagi untuk Pak May. Ya, ini. Baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke pembicaraan yang ketiga untuk menghemat waktu. Pembicara yang ketiga adalah Prof. Retno, yang akan membawakan seramah yang berjudul Oral Cancer Increase Related to COVID-19 Infection. Baik, kita lihat terlebih dahulu TV dari Prof. Retno. Prof. Retno ini banyak kegiatan di UNR. Saya bacakan. Lulus dokter gigi tahun 1984 dari FKG UNR. Lulus program TASA Sarjana tahun 1995 juga dari UNR. Lulus program Dokter tahun 2004 melalui Sandwich Program antara program PASA Sarjana UNR dan Hiroshima University Japan. Dan dikupukan sebagai spesialis patologi melalui FKG UNR tahun 1999. Riwat pekerjaan beliau adalah tahun 2009 sampai 2011 sebagai anggota pembicaraan proposal hibah penelitian disertasi doktor program PASA Sarjana UNR. Tahun 2014 sampai 2017, anggota tim monitoring, tim monet, internal pelaksanaan penelitian dan penelitian masyarakat, APPM UNR. 2012 sampai 2017, anggota tim monitoring, desentralisasi APPM UNR. 2008 sampai sekarang tim riset, kelompok 2D HIB UNR. 2014 sampai sekarang tim PAFK FKG UNR dan juga sebagai asesor penilaian portfolio CERDOS eksternal UNR. 2019 sampai sekarang tim etik rumah sakit gigi dan mulut Universitas Erlangga. dipertilahkan Prof. Retno, alokasi maksua yang diberikan adalah dukungan ini. Terima kasih kepada Prof. Yanti, selaku moderator. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ISPAMI pagi ini. Saya akan menyampaikan di sini tentang COVID-19 dan risiko peningkatannya pada oral cancer. Seperti kita ketahui, dari Amerika Cancer Associated... Pada tahun 2020, berdasarkan Amerika Cancer Associated, didapatkan kanker rongga mulut sebanyak 53.260 kasus, di mana 10.750 kasus berakibat fatal. Dan perlu kita ketahui di sini bahwa prevalensi oral cancer atau kanker rongga mulut 90% itu adalah oral squamousel karsinoma. Kemudian baru diikuti dengan kanker-kanker yang lain. Contohnya yang kedua diduduki oleh tumor odontokin, yaitu amiloblastoma. Kita lihat di sini gambaran histopatologi daripada squamousel karsinoma, di mana kita melihat adanya bentukan horn pearl di sini atau pembentukan mirip mutiara. Ini bentukan mirip mutiara ini. Dari gambaran HPA ini, kita bisa tahu bahwa kanker ini masih memiliki diferensiasi yang baik atau well-differentiated. Kita memberikan stage berdasarkan 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 beraget di mana ada well-differentiated, ada model differentiated, dan ada poly differentiated. Pada gambar HPA di sini, ini masih bentukan yang well-differentiated, di mana sel-sel yang atipia masih berjumlah 25% dibandingkan dengan sel yang normal. penyebab daripada oral squamousel carcinoma atau penyebab kanker itu adalah multifaktorial berbagai penyebab ikut terlibat di sini dan dari hasil riset yang terbanyak adalah rokok dan alkohol ini lebih dari 50% kemudian faktor yang lain yaitu gaya hidup dan infeksi dimana infeksi ini bisa dari virus apakah itu human papiroma virus atau F-Zinban virus ataupun virus-virus yang lain dan yang selanjutnya ada yang lain-lain ini mungkin di sini bisa saja masuk karena faktor genetik pada oral squamousel carcinoma didapatkan 5 years survival rate nya itu sekitar 50% jadi masih 50% masih VTPV ya di sini 50% dimana usia yang rentan adalah usia produktif yaitu sekitar umur 18 tahun dan 40 tahun dan 20% kasus ditemukan pada orang-orang tanpa riwayat merokok dan konsumsi alkohol faktor risiko di sini kalau tadi dikatakan karena tembako atau merokok yaitu biasanya karena tembakonya di sini sebagai sumber utama bahan karsinogen bisa juga karena menginang dimana menginang juga merupakan salah satu budaya sebenarnya di Indonesia tetapi ternyata menginang itu juga menyebabkan berbahaya karena di sana mengandung bahan-bahan karsinogen senyawa karsinogen yang lain seperti nikotin atau benzobirin kemudian konsumsi tembakan terus-menerus juga pemakaian pipa pada saat kita merokoknya zaman dulu orang-orang kalau merokok menggunakan pipa nah kemudian yang faktor risiko yang lain yaitu diet dan nutrisi antara lain di sini difensi vitamin A, vitamin C, vitamin E atau kurang makan sayur dan ibuah segar karena kesemua ini menyebabkan terjadinya atrofi pada sel epidermokosa di rongga mulut sehingga rentan terhadap paparan-paparan dan karsinogen alkohol ini menyebabkan kanker biasanya yang lokasinya pada lidah dan pada dasar mulut dan alkohol ini ikut menyumbang memperbarah-memperparah efek daripada tembako dengan mekanisme terjadi dehidrasi pada melukosa dan risiko sebagai peraruban karsinogen kemudian infeksi nah di sini ternyata kumi atau jamur yaitu jenis kandida di mana kandida itu mempunyai spesies-spesies spesies-spesies yang banyak yang di rongga mulut ada berbagai macam spesies ada krusei, ada tropikalis, ada galbrata tetapi yang paling patugin adalah kandida albicans dengan inilah yang bisa mendapatkan juga tidak dijadinya risiko kandida leucoplagia yang banyak terjadi kemudian virus HPV, human papilloma virus 16 dan 18 ini juga bisa kita temukan di oral cancer termasuk ekstimbar virus dan sinar UV sinar UV ini kenapa dikatakan merupakan bahan karsinogen karena paparan sinar UV bisa menyebabkan putusnya rantai DNA sehingga akan terjadi timin jimir ini terjadi mutasi pada DNA lokasi dari kandida rongga mulut paling banyak ditemukan ada pada lidah yaitu 35% dan pada tulang rahang sedangkan pada dasar mulut itu 30% mukosat bukal 10% palatum 8% dan pada lidah sekitar 7% inilah lokasi-lokasi dari kanker rongga mulut bagaimana perjalanan daripada sel normal menjadi cancer yaitu dari sel normal kemudian karena adanya suatu bahan-bahan inisiator kemudian bahan-bahan promotor maka akan terjadi perubahan di sana yaitu terjadi displasia pada sel disini akan diawali dengan preneoplastic lesion contohnya disini ada levoplagia atau erythoplagia dari preneoplastic lesion ini bisa menjadi papiloma atau tumor cina yang pada epitel tetapi bisa langsung ke karsinoma in situ dari karsinoma in situ akan berlanjut ke invasif cancer yaitu disini adalah orang suami sel karsinoma tetapi bisa juga melalui tumor cina dulu baru ke invasif cancer tetapi bisa langsung dari karsinoma in situ kita lihat di sebelah kanan bawah itu adalah gambaran daripada sel kanker dimana kita lihat akar-akarnya begitu panjang inilah yang kadang-kadang mempersuai seorang ahli bedah berapa banyak jaringan sehat yang akan diambil maka tidak terjadi reka selamat menikmati selamat menikmati terima kasih di mana sel transform di mana dia tidak memerlukan bantuan sel yang lain untuk halo bisa didengar halo baik ketika sudah menjadi tumor invasif maka akan terjadi proses lainnya yaitu metastasis di mana sel tumor tumor primer yang kemudian transform sel membentuk clone tumor dia akan melepaskan enzim-enzim protease untuk mendigrasi basal membran dan sel tumor akan lepas masuk ke dalam pembuluh darah dia akan membentuk tumor embulus dan kemudian dia akan keluar melalui spasia endotel pembuluh darah membentuk tumor sekunder sama saja dengan yang di sini gambarnya ini juga ilustrasi yang sama kemudian ketika sudah lepas dari pembuluh darah maka dia akan membentuk tumor sekunder apakah dia akan berada di mana terserah daripada sel tumor ini apakah akan ke paru-paru atau ke tempat yang lain diagnosis suatu neoplasma itu banyak yang harus dipahapannya ya tidak bisa kita dengan mengadakan satu pemeriksaan ada pemeriksaan klinis yaitu riwayat daripada keluarga penderita kemudian pemeriksaan radiografi X-ray, USG, CT bisa MRI kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium dengan deopsi bisa dengan FNAP, PAPS, MIR, tumor mafet, dan histopatologi good standard daripada diagnosis suatu tumor adalah menggunakan dengan pemeriksaan histopatologi nah bagaimana pencegahannya kita harus menghindari faktor-faktor penyebabnya yaitu tembako mengkonsumsi makanan sehat berat badan ideal menghindari sinar matahari yang langsung karena tadi sudah saya sampaikan sinar matahari yang langsung bisa menyebabkan putusnya rantai DNA sehingga terbentuk di MIR olahraga teratur dan vaksinasi tentunya nah saat ini dengan pada pandemi daripada virus corona maka pada orang-orang cancer itu merupakan masa-masa yang sangat krusial dengan adanya pandemi virus corona saat ini kita tahu virus corona atau diterima dengan covid-19 itu adalah penyakit disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan merupakan kelopok beta coronavirus ini mirip dengan SARS-CoV penyebab pada SARS yang waktu itu di tahun 2002 kemudian pada covid-19 memiliki surface protein yaitu spike atau protein S istilahnya yang berfungsi untuk berkata dengan reseptor daripada cell host sehingga virus mampu kusi ke dalam host nah cara penularannya dikatakan salah satunya adalah droplet saliva saat bicara bersin batuk dan bernyanyi dengan demikian maka romba mulut itu menjadi organ dengan tingkat paparan yang paling tinggi kita bisa lihat disini ini virus corona dengan strukturnya dimana glikoprotein spike S inilah yang berperan untuk terjadinya ikatan dengan reseptor pada host yaitu S2 kita lihat disini bagaimana peran respon imun terhadap virus ini dimana pada kondisi non-lethal infection jadi infection tidak menyebabkan suatu hal yang fatal maka imun respon akan mengenal yang melalui dung atau pangnya setelah itu akan merik sistem imun akan direkut untuk mengatasi daripada paparan daripada virus ini yaitu dengan cara dengan direkut sel-sel-sel imun maka akan menghambat pertumbuhan daripada patogen atau virus tersebut kemudian host akan tentunya karena ini ada satu efeksi maka akan daripada sitokin pro-inflammasi itokin namun demikian tubuh juga akan berusaha untuk kembali ke arah ke hemostasis yaitu dengan meningkatnya T regulator sehingga dengan demikian maka host akan menjadi survival tetapi pada kondisi retal infection dimana disertai adanya faktor-faktor penyakit-penyakit penyerta misalnya atau komorbit maka respon imun akan mengalami delay atau mengalami kesulitan di dalam mengatasi patogen tersebut sehingga patogen akan tumbuh terus dan karena ada infeksi maka akan dilepaskan juga sitokin pro-inflammasi yang lebih banyak dibanding pada yang non-letal infection inilah yang sebut dengan sitokin storm atau badai sitokin karena disini terigulator tidak mampu untuk mengatasi daripada pelepasan sitokin yang over ekspresi ini sehingga bisa berakibat terjadinya tisu demit dan sepsis akhirnya penderita akan meninggal nah disini kita tahu bahwa replikasi sakov itu sangat cepat sehingga kematian sel IPD dan itu juga akan terjadi secara masif kemudian disertai dengan adanya kebocoran badan vaskular maka terjadi peningkatan progresif informasi dan kemokin yang begitu tinggi akhirnya kerusakan seluler dan menyebabkan terjadinya dan virus akan mengindus reseptor S2 sehingga terjadilah don't regulation dan kemudian kita akan masuk ke dalam mekanisme antibody dependent enhancement atau AD nah pada kondisi ini maka terjadi hipersitokinemia dimana pada kondisi hipersitokinemia peningkatan kadar sitokin secara sendirikan akibat infeksi ini yang dikodernya sitokin storm dan pada orang-orang cancer peningkatan kadar TNL alpha IL1 IL8 dan IL6 juga TGI beta nah gejalanya adalah ketika sitokin ini dilepaskan maka akan terjadi gejala hipotensi dengan gantidim kita terjadi organ dysfunction inilah yang menepar parah pada pasien-pasien cancer nah ini gambaran bagaimana cancer dan Sarkov ini saling bekerjasama dimana Sarkov memperparah cancer dan cancer juga mempermudah daripada Sarkov untuk menginfeksi tentunya didukung dengan kondisi-kondisi immunosuppressive pada orang-orang cancer kemudian ada juga smoking dan didatakan bahwa merokok merupakan salah satu penyebab dimana purin yang dipasak oleh COVID-19 ini menjadi meningkat dan adanya bergambaran daripada perubahan sitokin yaitu ditemukan adanya badai sitokin tingkat keparahan tentunya dipengaruhi oleh Coborbit dimana penduk kardiovaskul 11% kemudian untuk diabetes 7% 6% untuk saluran pernafasan dan 6% lagi untuk neoplasma S ini diekspresikan di oral bukal jaringan gingiva tisu dan pada epidelida juga didapatkan pada epididitis benjar saliva dimana ini memperkenalkan target daripada inseksi awal daripada SARS-CoV-2 jadi kebiasaan melopo juga dilaporkan menyebabkan peningkatan ekspresi S2 dan tingginya kadar purin pada kanker itu akan menyebabkan juga mudahnya daripada virus untuk berikatan dengan reseptor S2 sehingga efeksi virus corona menjadi semakin meningkat disini dikatakan alverexpressifurin ini merupakan marker kanker stadium lanjut atau high disease dan ini adalah gambaran dimana pada SARS-CoV-2 dengan inaktif pada protein S kemudian dengan adanya furin maka akan menjadi krivit daripada ikatan protein S ini sehingga dia lepas langsung kemudian bisa berikatan dengan AIDS sehingga terjadi infeksi pada orang cancer ini sangat tinggi ekspresi daripada furin sehingga kemampuan daripada virus untuk berikatan pada reseptor AIDS juga semakin meningkat sehingga ini memperparah pada orang pada penita cancer kita lewat aja terus nah ini terapinya yang sekarang sedang dikembangkan dan dalam penelitian ada beberapa tawaran dimana menggunakan messenger RNA 1273 ini akan menghasilkan protein S yang lebih stabil kemudian adalah kita warna yang berikutnya itu pengembangan antibody untuk memecah ikatan protein S dengan reseptor sel sehingga dan pengembangan antibody ini untuk memecah ikatan protein S dengan reseptor sel dan ini masih juga dalam peranan penelitian nah vaksin yang sekarang sudah dikembangkan memang ada perbedaan vaksin secara klasik dan vaksin pada virus dimana vaksin pada virus memang harus membutuhkan waktu yang cepat untuk dihasilkan agar kita bisa mengatasi daripada pandemi ini nah ini juga salah satu alternatif pilihan untuk menghambat terjadinya sitokin storm atau badai sitokin kita bisa menghambat pelepasan daripada sitokin pro-inflammasi ini yang ada di A1-Beta 2-6 dan TN-Alpha melalui hambatan-hambatan sebagai anti-inflammatory partwaynya atau kemokin inhibitor atau juga kita menghambat pada cox-nya dengan demikian maka sitokin storm akan menurun tisu kerusakan jaringan menurun sehingga efekasi daripada pemberian obat-obatan menjadi lebih baik dan terapi terapi terhadap window dimana berhasilan daripada terapi kesimpulan disini bahwa pendidikan orang yang sering dengan prognosis yang jelek terima kasih Prof Yanti presentasi saya dan terima kasih kepada para hadirin semuanya terima kasih Prof Retno presentasinya begitu sangat menar dan sangat mendalam serta sangat bermanfaat bagi kita semua sekarang kita lanjutkan ke sesi ramah berikutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Agung Sahayani MS Specialist Pathology Mulut Maksilu Facial Consultant dengan topik The Evaluation of Successful PAP Capping Based on Fisopatological Aspects Saya bacakan CV dari Dr. Agung Lulus Dr. Gigi tahun 1979 dari FKG Universitas Indonesia Lulus program PASA Sarjana pada tahun 1992 dari Magister Pathobiologi Akuntas Kedokteran Universitas Indonesia Training Oral Pathology di Universiti Ong Malaya tahun 2010 dikukuhkan sebagai spesialis patologi mulut maksimum pensial tahun 2019 Riwayat pekerjaan Dr. Agung sampai sekarang merupakan setah pengajar FKG Universitas Indonesia Dipersilahkan Dr. Agung untuk presentasi dengan alokasi waktu 20 menit Silahkan Suara saya terlihat Halo Prof Halo Prof Ya terdengar terdengar silahkan baik terima kasih kepada Prof Yanti sebagai moderator dan terima kasih kepada teman-teman kalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini presentasi saya saat ini berjudul Evaluasi of Sakses Spout Capit Based on Stokatologi Aspect yang merupakan saksis penelitian saya bersama dengan staff dari FKG ini slide seperti yang sebagai latar belakang Palcating adalah aplikasi selapis atau beberapa lapis material kelimin pada atap apa yang terbuka pada karya dan yang dalam Prof Agung sorry dari mic nya ya supaya enggak begitu bergaung ya masih bergaung Prof Halo Halo Belum dokter Vilha masih slide yang kedua dokter Vilha jadi etiol penyebab dari terbukanya atap pulpa biasanya disebabkan oleh trauma yang iatrogenik pada kamar pulpa nah disini kalau menurut klasifikasi black karies dentin yang dalam itu disebut sebagai karies kelas 2 sedangkan menurut klasifikasi ICDAS disebut sebagai D5 dan oleh mount disebut sebagai karies size 1 dan size 2 nah disini ada stadium perkembangan dari karies dari white spot yang kemudian akan menjadi karies email dilanjutkan dengan karies dentin dan terjadi kavitas yang dalam pada dentin disebelah kanan itu kita bisa melihat adanya gambaran infected dentin dan affected dentin slide tujuan dari palcaping ini adalah untuk menjaga vitalitas jaringan pulpa dan mempertahankan fungsi dan aktivitas biologik jaringan pulpa secara yang penting adalah untuk supaya terjadinya bebas bakteri pada karies dentin yang dalam maka kita harus menggunakan rubber dam alat-alat alat-alat yang digunakan dapat kita gunakan ekscavator yang kita gunakan secara manual atau menggunakan bor metal atau bor keramik ini berdasarkan dari penelitian yang terakhir nah kemudian kita aplikasikan material liners dan tambahan tetap biasanya yang digunakan adalah GIC dari pal capping ini diharapkan kalau secara histopatologi terjadi degentasi jaringan pulpa dan pada dentin ini kita mengharapkan adanya reparatif dentinal bridge slide dokter di sini tahap-tahap dari direct pal capping adalah kita lihat yang pertama kamar pulpa yang terbuka kemudian yang kedua kita lakukan aplikasi pada jaringan pulpa yang masih vital lalu kita letakkan filling material dan kita tunggu selama beberapa minggu bahkan sampai 2-3 bulan maka akan terjadi dentinal break slide patogenesis karyas dentin jadi seperti tadi ada gambar yang infected dentin dan affected dentin infected dentin itu terletak di bagian luar dari karyas dentin di sini perjalanannya adalah bakteri karyas email melalui transmisi masuk ke dalam tubulus dentin yang menyebabkan iritasi dari odontoblas sehingga membentuk zona nekrotik dan pembentukan zona invasi bakteri asam-asam yang diproduksi oleh bakteri dan semua sisa-sisa makanan akan menghancurkan mineral-mineral sehingga terbentuk zona demineralisasi pada gambar ini tampak bahwa infected dentin itu bentuknya lebih lunak slide nah sedangkan pada affected dentin itu terletak di bagian dalam dari karyas dentin tadi seperti tadi injuri yang mengenai tubulus dentin akan merangsang reasi pertahanan pulpa dentin sehingga dari dalam dari dari dalam jaringan pulpanya akan bereaksi dengan membentuk zona sklerotik dan dentin dentin reparatif slide nah ini kita lihat ada skemanya skemanya di sebelah kanan kita lihat ada bakteri plug yang masuk kemudian di bagian atas adalah karyas dentin outer karyas dentin dan di bagian dalam adalah inner karyas dentin dan karena ada reaksi pertahanan pulpa pulpa dentin maka akan terbentuk reparatif dentin slide ini ini perbedaannya antara karyas dentin tadi infected dan affected yang untuk melihatnya secara klinis kita dapat menggunakan dye nah disini kita bisa lihat dengan penggunaan dye yang kita masukkan di dalam karyas dentin yang dalam maka perbedaannya adalah kalau di infected dentin maka bakterinya lebih banyak sedangkan pada infected dentin sedikit kemudian yang penting adalah kita akan lakukan ekskavasi yang di sebelah luar adalah lebih lunak sedangkan yang di bagian dalam lebih saku atau lebih keras konsistensinya seperti leather sedangkan yang pada infected dentin lebih lunak seperti hiju dan disini sifatnya kalau yang affected dentin reversible sedangkan yang infected dentin sifatnya irreversible dan sehingga tidak dapat terjadi remineralisasi slide bahan-bahan yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah material lainnya adalah osium hydroxide cement yang banyak digunakan di klinik kemudian mineral trioksid agregate atau MTA cement kemudian juga sen oksid egeno cement dan trimix MP jadi kebunan dari tiga antibiotik dengan campuran makrogo dan propylene glikol nah ini tadi seperti sudah saya sebutkan sebenarnya jadi kita berharap ketika diletakkan kalsium hydroxide cement akan merangsang growth faktor sehingga dari semua ini sebetulnya kita juga mengharapkan reparatif dentinal bridge tapi memang dalam penelitian penelitian lebih sering digunakan kalsium hydroxide dan pembentukan reparatif dentin itu reparatif dentinal bridge lebih nyata pada MTA yang bersifat biokompatibel dan oksid agenol lebih sering kita gunakan sebagai sedatif karena mengandung agenol dan yang terakhir adalah trimex MP disini antibiotik yang digunakan adalah bubuk minocycline metronidassol dan siprofloxacin yang dicampur dengan makrogold covilendricol dan disini karena ada antibiotik maka sifat antibakterinya lebih kuat daripada yang lain slide hewan yang kita gunakan disini adalah makakan emesrian yang jantan berumur 4 tahun dan beratnya 7 kilo dirawat pada animal house dengan ruang isolasi yang tanpa bising di laboratorium batang dan penelitian ini telah lulus dari komisi etik yang sesuai dengan pusat studi primata pusat studi sata primata di institut pertanian bogor disini kita gunakan makakan emesrian karena ukuran giginya juga lebih besar dibandingkan dengan mencik dan makakan ini memiliki gigi molar atas dengan 4 kas dan jumlahnya juga 32 disini abad anestesi umum yang kita gunakan adalah ketamin dan silasin dan untuk aseteptik kita gunakan klorhexidin dan tentunya gigi tadi diisolasi menggunakan rubber dam untuk menghindarkan kontaminasi dengan bakteri nah disini pada saat preparasi tadi tadi ada rubber dam kemudian kita melakukan reparasi kelas 1 black dengan menggunakan diamond bur berbentuk round dengan kesempatan rendah setelah itu kita lakukan penambalan sementara pada hari yang ketiga kontrol negatif giginya akan dicabut dan langsung dibuat specimen sedangkan pada kontrol positif yang diperlakukan akan diberikan aplikasi material liners yang ada 4 yang tadi kemudian kita tambah dengan GIC dan sesuai dengan protokol dari PSSPE IPB kita lakukan perawatan pada hewan cobanya selama 3x30 hari sesuai dengan teori pemulihan jaringan slide setelah 3x30 hari maka hewan coba dikorbankan gigi dicabut dan dilakukan fiksasi dengan 10% bufur formalin kemudian gigi dilakukan demineralisasi dengan larutan asam formnya selama 6 minggu dan sebelum dimasukkan di dalam blok parafin maka GIC kita buang dulu kemudian dilakukan pembuatan sediaan mikroskopik dengan pulasan HE dan pemeriksaan dan pengamatan gambaran histologi sesuai dengan kriteria kita SACO dimana kita akan memperhatikan membentukan dentinal bridge kemudian organisasi jaringan dan adanya responser radang slide ini hasil penelitiannya saya minta maaf kalau terlalu kecil jadi pembentukan dentinal bridge pada sediaan kontrol negatif tidak terbentuk tentunya kemudian yang terbaik yang sudah hampir sempurna pembentukan dentinal bridge adalah pada penggunaan 3-mix MP tetapi disini kita juga melihat bahwa pada CAOH sudah terbentuk sebagian dentinal bridge yang tidak terbentuk pada syngorsit egenol disini organisasi jaringannya adalah adanya yang kita amati adalah fasodilatasi dan proliferasi dari sel-sel fibroblast disini kita melihat ada inflamasi seradangnya pada semua kondisi maka masih tampak adanya sebukan seradang kronik slide ini gambarnya disini kita melihat dari yang paling kiri yang kontrol negatif itu tidak terbentuk sama sekali dentinal bridge dan ini masih daerah radang yang sebelah kanan ini adalah dentin yang sebelah kiri ini yang pinknya padat adalah dentin dan yang jarang ini adalah jaringan pulpanya yang kedua yang kedua adalah aplikasi karsium hydroxide kita lihat disini dentinnya tidak terlihat ya ini dentinal bridge disini masih kita lihat adanya daerah peradangan kemudian kemudian pada zinc oxid egenol juga belum terbentuk dentinal bridge ini dentin sebelah kiri dan kanannya ini jaringan pulpanya masih mengalami peradangan penggunaan MTA disini kita melihat adanya dentinal bridge yang ini ini atasnya dentin dan disini masih tampak adanya fasodilatasi pemburu darah dan daerah yang mengalami peradangan nah disini pada yang terakhir adalah kita melihat adanya pembentukan dentinal bridge yang sudah sangat luas tapi memang disini disebelah kanannya masih tampak adanya pulpa yang mengalami peradangan slide prinsip pemilihan jaringan secara umum adalah terjadinya proliferasi sel fibroblast dan sel endotel dan tahap-tahap yang akan dilalui adalah inflamasi kemudian pembentukan fibroblast dan pematangan dari jaringan-jaringan slide pada jaringan pulpa pada fase awal pada fase awal itu masih ada odontoblast yang survive jadi disini di daerah yang odontoblast yang masih survive maka kita akan melihat terjadinya dentin reaksioner untuk melindungi pulpa sedangkan pada tahap yang lanjut akan terjadi sekresi dari growth factor terutama PEGF yang akan merangsang terjadinya angiogenesis dan diferensiasi dari stem cell sehingga terbentuk odontoblast like cell nah odontoblast like cell inilah yang akan membentuk reparatif dentinal bridge slide di sini peneliti lain menyatakan bahwa pembentukan dentinal bridge ini merupakan bukti adanya pemulihan jaringan pulpa jadi di sini kita lihat yang A ini adalah kavitasnya kemudian yang B ini adalah pembentukan reparatif dentinal bridge di bawahnya masih tampak adanya peradangan pulpa slide kesimpulannya aplikasi dari kalsium hydroxide MTA dan trimix MP efektif sebagai material liners pada power capping yang akan melindungi jaringan pulpa dari rangsang dingin panas maupun tekanan syaratnya kapitas harus bebas bakteri dan dalam secara histologi kita tadi sudah melihat adanya pembentukan reparatif dentinal bridge slide di sini ada beberapa daftar pusaka dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan profianti yang telah bersedia mendengarkan presentasi kami terima kasih profianti terima kasih dokter adu atas presentasinya yang sudah demikian jelas membahas mengenai evaluasi keberhasilan parketing melalui pemeriksaan histopatologi dengan menggunakan pembagi bahan yang dari yang sederhana sampai yang sudah update baik kita lanjut dengan penceramah yang terakhir pada sesi ini yaitu prof istiati dengan judul development WHO histopathological classification of odontogenic tumor saya akan membacakan sesi dari prof istiati lulus dokter gigi tahun 1976 dari FKG UNR program pasar sarjana lulus tahun 1985 dari Universitas Gajah Mada program doktor lulus tahun 1992 dari Universitas Elangga dan dikukukan sebagai guru besar pada tahun 2007 sebagai spesialis patologi mulut maxillofensial dikukukan tahun 2019 dan mengikuti program PAR tahun 2011 di dental faculty Hiroshima University riwayat pekerjaan dari beliau adalah tahun 2012 sampai 2013 sebagai ketua departemen patologi mulut dan maxillofensial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Elangga tahun 2013 sampai 2017 menjadi anggota Grand Research Team dari Prof Akata dari dental faculty Hiroshima Jepang mengenai new classification of odontogenic tumor of WSO 2016 sampai sekarang sebagai ketua kolegium Hispani dipersilakan kepada Prof Istiati untuk presentasi waktunya 20 menit baik baik terima kasih terima kasih kepada moderator Prof Yanti naiklah pagi ini kesempatan saya ingin membagikan hasil riset dimana saya info di dalam tim Prof Takata sebagai ketua Grand Research tersebut beliau adalah waktu itu adalah dekat fakultas dari Fakultas Kedokteran Gigi di Hiroshima University sekaligus beliau juga sebagai seorang ketua ikat asosiasi oral and Maximum Pathology Internasional dan saya ingin membagikan hasil riset yang beliau lakukan dimana saya info di dalamnya supaya sejauh semua memahami mengapa perubahan-perubahan ini harus terjadi sebagai pendahuluan saya ingin menyampaikan bahwa odotogenic tumor itu meliputi gangguan pertumbuhan dari pembentukan gigi mulai dari awal sampai terbentuknya mahkota gigi dan setiap daripada kelainan itu kita tidak boleh terlepas dari pemeriksaan pendukung teristimewa di sini yang menjadi pokok utama adalah pemeriksaan ronsonologi utamanya diharapkan setiap ini mohon bantuan juga pada sejauh-jauh di daerah kalau menemukan kasus-kasus seperti ini mohon didukung dengan pemeriksaan panoramik foto apabila itu memang ada karena itu sangat membantu di dalam menetapkan diagnosa nantinya yang lebih akurat di dalam pendekatan histologinya lanjut nah di rahang kita kembali saya katakan di sini saya maaf saya menggunakan bahasa Inggris juga tetapi saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia rahang kita ini memiliki berbagai macam jenis kista dan neoplasma yang sangat banyak dimana itu melibatkan juga jaringan keras dan lunak di dalamnya asal daripada odontogeni cuma tentunya adalah yang kita kenali sebetulnya ada tumor yang bersifat odontogenik dan non-odontogenik secara biologi ini sangat sulit untuk mendianosanya jadi saat ini berkembang pemeriksaan secara biologi molekuler untuk mendapatkan diagnosa suatu tumor odontogen lebih akurat nanti akan saya tampilkan berbagai macam jenis reagen yang dapat dipakai untuk menetapkan diagnosa jadi odontogenik tumor yang akan selanjutnya saya sebut dengan OT ini sampai saat ini masih banyak menimbulkan kontroversis oleh karenanya perkembangan plastifikasi ini masih terus berjalan lanjut nah odontogenik tumor ini sebetulnya sesuatu kondisi yang sangat heterogen lesinya yang pertama-tama harus kita kenali adanya hamartoma yang tidak lain ini bukan suatu tumor tapi ini adalah kondisi yang memang sudah ada di dalam tubuh kita tetapi di dalam perkembangannya dia bisa menjadi suatu neoplasma baik yang persifat benign maupun yang malignan bagaimana dia akan menjadi sesuatu yang persifat agresif itu variabelnya banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Prof. Rokno tadi sampai dampak terakhirnya kemungkinan terjadinya potensial metastase walaupun untuk odontogenik tumor dilaporkan kecil metastasenya karena seperti yang pernah saya laporkan di Hiroshima tentang kasus satu ameloblastoma seorang penderita yang sudah rekarun tiga kali namun tidak pernah terjadi metastase nah itu ada faktor-faktor yang mendukung jadi salah satunya dilaporkan bahwa ameloblastoma yang memiliki sifat lokal infiltratif itu kalau dia menembus ke daerah tulang tidak lebih dari 2 mili oleh karenanya tidak sampai jarang sekali menimbulkan metastase kecuali apabila suatu ameloblastoma itu mengalami mutasi sehingga terjadi transformasi malignan itu sangat mungkin terjadi metastase untuk odontogenik tumor ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan kriteria yang dapat dipakai untuk mengidentifikasinya tetapi dengan perkembangan biologi molekular nanti bisa saya sampaikan banyak sekali indikator yang bisa dipakai untuk bermacam-macam jenis odontogenik tumor yang nantinya saya harapkan itu bisa dipakai oleh para sejawat sebagai stimulator untuk melakukan penelitian istopatologinya ini satu sama lain itu seringkali hampir sama makanya saya sendiri kalau memberikan kuliah kepada mahasiswa harus sampai sedetail-detailnya jenis odontogenik tumor pasti membingungkan karena tidak semua itu bisa kita temukan banyak sekali kasus odontogenik tumor itu yang kasusnya hanya ditemukan 0, sekian persen sehingga di Indonesia mungkin juga belum terdeteksi tapi melalui perkembangan yang ada terakhir di mana saya involve di dalamnya itu bahkan ditemukan dua jenis odontogenik tumor baru yang didapat kalau tidak salah satu dari Thailand satunya lagi dari daerah Vietnam kalau tidak salah itu pada anak-anak lanjut jadi ini sebagai acuan sejauh-jauh sekalian yang mungkin ingin berlanjut kepada perbedaan banyak informasi yang bisa saya sampaikan di sini penggunaan indikator-indikator yang dapat dipakai untuk menetapkan diagnosa secara lebih dekat lagi ke biologi molekuler jadi odontogenik tumor itu merupakan derivat dari perkembangan satu gigi jadi di sana sisa-sisa epitel embryonik itu bisa mengalami gangguan di dalam percelanannya membentuk gigi dan itu salah satunya dia akan membentuk suatu tumor dimana tumor ini kita ketahui nanti bermacam-macam jenisnya nah sekarang ini meriksa melalui pendekatan biologi ini sangat membantu kita dalam menentukan diagnosa yang lebih representatif ya Broca ini tahun 1868 jadi pada tahun 18an ini ya tahun 1800an mengklarifikasi lesi ini hanya dalam beberapa kelompok saja kemudian dilanjutkan oleh Pimbor dan Kramer di tahun 1971 dengan gambaran sisupatologi dan plastifikasi yang lebih detail lagi lanjut lesi-lesi yang ada di rahang kita itu adalah Gista juga Gista ini yang pada klasifikasi ototogenic tumor bisa keluar masuk bisa pada tahun 92 diadakan re-classification dari klasifikasi ini tetapi kita melihat nanti disini ada banyak sekali kasus-kasus yang dikeluarkan jadi seperti contohnya Gista itu kemudian dikeluarkan tahun 92 itu dari klasifikasi lanjut nah ini yang saya tampilkan adalah tumor klasifikasi dari WHO di tahun 92 dimana kita masih melihat pengelompokan ototogenic tumor yang berasal dari jaringan epitel kemudian mesen kim epitel dan yang mesen kim saja nanti bisa dibaca ya di dalam makalah ini kalau bisa didapatkan ya lanjut nah kemudian lanjutannya tadi kalau menjadi ganas disini ada ototogenic carcinoma ada beberapa ada 3 kelompok kemudian ada yang carcinoma itu berarti dari epitelnya yang menjadi ganas dan ada sarcoma dan kemudian ada osteogenic neoplasma tetapi kita melihat disini bahwa pada tahun 92 jumlah anti-taik itu masih 30 lanjut nah kita lihat perkembangan jadi setelah dari tahun 97 ke tahun 2005 itu berapa tahun ya eh 92 jadi 13 tahun kemudian ya baru ada pembaruan lagi klasifikasi dari tumor ototogenic disini ada berbagai macam jenis yang dikelompokkan dalam bentuk yang berbeda sebelumnya ada 2005 oh ini tadi oh maaf sorry terus terus lanjut lanjut maaf lanjut atas di atasnya jadi ada kekeliruan tadi ya nah yang tahun 2005 ini kita melihat juga adanya kelompok yang sama malignan tumor odotogenic sarcoma maupun yang jina lanjut nah ini yang cina ya kemudian disini kita lihat next nah ada tambahan benign tumornya tetapi kita tidak melihat kelompok kista disini ya jadi disini kita ada lihat ada tambahan 38 atau 38 entitize jadi ada tambahan 8 ya lanjut nah maaf ini kalau slide-nya kok terpecah-pecah ya jadi disini ingin menampilkan adanya epidemiologi kasus-kasus maaf jadi yang sebelah kiri ini UK yang sebelah kanan itu China kita melihat dengan berbagai macam kelainan yang ada di sebelah kiri prosentasinya bisa berbeda-beda misalnya seperti ameloblastoma pada kelompok negara China itu sangat tinggi sementara di kelompok UK hanya 15% dan ini dimana tadi sudah disebutkan oleh Prof. juga ameloblastoma merupakan tumor odontogen tertinggi di rongga mulut dan menempat itu ranking kedua dari tumor di rongga mulut kita melihat bahwa unsur genetik sudah terlihat berbeda sekali UK maupun China kita melihat perbedaan dari terutama dari ameloblastoma itu sangat tinggi perbedaannya disini menunjukkan bahwa aspek genetik sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan satu tumor odontogen jadi ini sangat relatif insidennya kecil tetapi perlu kita ketahui saat ini banyak sekali digunakan tumor markers yang dapat membantu secara akurat dalam mendianus satu tumor odontogen substansinya ini sangat substansi dari bahan yang akan teridentifikasi melalui imunohistrokimia ini akan bisa menentukan secara akurat jenis dari odontogenik tumor yang bersangkutan nah tumor marker tumor marker ini ingin saya sampaikan tadi merupakan suatu reagen yang sering digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu kelainan melalui pemeriksaan imunohistrokimia khususnya jadi banyak sekali yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Fertnow tadi banyak indikator juga yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang minggu lalu maupun tadi sangat potensial untuk membantu dalam menentukan odontogenik tumor jadi disini bisa diketahui adanya pre-fungsional dental lamina jadi karena pertumbuhan tumor odontok itu terjadi di saat pertumbuhan gigi maka bisa terjadi di saat pre-fungsional dental lamina atau post dan ini kemudian yang akan menentukan dianosa selanjutnya jadi yang ketiga bisa berasal dari basal cell layer dari gingival dimana itu baru mulai timbul lalu dental papilla yaitu papilla dari pembentuk dental pub nanti ya yang berasal dari dental pulpa ada juga dari dental follicle juga dari pidodontal legamen komponen-komponen ini lah yang nanti akan berperan dalam menjadikan suatu jenis tumor odontok yang tergantung tergantung fasenya level dimana dia terjadi gangguan itu lanjut kekurangan antanya berkurangnya marker yang spesifik ini kemudian yang dipakai oleh WHO dalam menentukan plasifikasi yang terbaru jadi berdasarkan pertimbangan anatominya kemudian kaitannya dengan koporan kiki gambaran histopatologi yang satu sama lain mirip lanjut ya langsungnya tinggal 2 menit ya baik-baik baik ya saya percepat saja ini beberapa apa namanya marker yang tepat digunakan sitokeratinnya adalah yang utama ya sitokeratin jumlahnya banyak dan dia adalah yang banyak dipakai saat ini untuk mengidentifikasi Profesor Takata itu sudah sangat menguasai luar biasa untuk ini jadi waktu saya lakukan di sana walaupun jenisnya banyak waktu saya membawa ameloblastoma dia bilang cukup kamu pakai yang nomor sekian dan nomor sekian saja ya lanjut nah ya disini sifat ada banyak sekali cike 1 cike 2 dan selanjutnya next ada yang berat melukur rendah dan tinggi clinicalnya ya the main clinical indication ini adalah bisa kita lakukan dengan pendekatan imunisodomia pastinya ya atau ada teknik yang lain lanjut molekulor biolaji saya tidak lagi ceritakan silahkan nanti dibaca bagaimana apa namanya reagen ini bisa masuk ke bagian-bagian dimana itu yang akan menentukan diagnosa dari suatu tumor odontogen lanjut nah disini saya tidak bicarakan lagi secara detail ada faktor fementin juga salah satu protein yang ikut berperan lanjut nah ini induksinya kalau ini suatu gigi yang akan dibentuk kita melihat ada beberapa komponen yang bisa terjadi gangguan dimana dia akan mengalami gangguan mulai dari permukaan gingiva lanjut ya next next nah ini kita lihat bagian-bagian dari gigi itu lanjut lalu kita melihat bagian pertama itu akan membentuk epitelium bagian tengah ini akan membentuk yang campur kemudian yang bawah adalah yang akan menjadi mesenkim lanjut nah disini ingin saya sampai kejajah bahwa sitokeratin yang dapat dikakai untuk menentukan diagnosa tertentu yang ada di kolom kiri ya sitokeratin berapa yang bisa dipakai untuk menentukan diagnosa yang ada di sebelah kiri lanjut nah ini juga masih bisa dipakai acuan nah ini jenis sitokeratin ya dan lokasi di mana dia akan terikat reseptornya nah ini juga sama lanjutannya lanjut ya lanjut nah lalu markernya selain sitokeratin masih ada banyak lagi saya tunjukkan coba jadi yang ini yang sitokeratin tadi konklusinya protakata hanya dianjurkan untuk yang 14 dan 19 saja ya lanjut ada ameloblastin ada kalretinin ada PMP ada tenasin ada nestin ada high mobility group A protein 2 atau HFGA basement membrane protein rankle NOPG integrin matrix MMPs ya sindeken wingless type 1 glycoprotein WNT lalu ada podoplanin jadi semua itu dipakai untuk mengidentifikasi setiap spesifik dari tumor yang kita apa namanya kita curigai sebagai sesuatu yang kita tentukan kemudian pada ameloblastoma lanjut ini nah disekan muskawamun saat ini ya lanjut sudah disampaikan nah ini juga satu acuan buat teman-teman kalau ingin melakukan penelitian monggo ini ada beberapa reagen yang bisa dipakai marker untuk kepentingan apa apa yang ingin dilihat ekspresi apa yang ingin dilihat lanjut ya lanjut ini juga lanjut nah terakhirnya saya ingin menampilkan hasil penelitian protakata dimana saya info ini dilakukan di tahun 2013 dan publish di bulan April tahun 17 yang lalu saya tidak tahu apakah sudah ada textbook yang keluar lagi dari stupat luki yang menampilkan pasifikasi biaya terakhir disini kita melihat lanjut tetap ada malignan odontogenik tumor ya lanjut lalu ada binanya tapi tambah banyak jenisnya ya lanjut kemudian kista kita lihat disini kista kembali masuk dengan alasan karena kista itu terjadinya di dalam tulang rahat maka dimungkinkan sekali komponen pembentuk gigi juga ikut-ikut jadi sana jadi kista ini sangat dimungkinkan dimasukkan di dalam odontogenik tumor di dalam plastifikasi terbaru kemudian yang ada disini adalah semua tumor-tumor tulang baik kondroma osteoma lalu yang sangat buat saya juga menimbulkan pertanyaan waktu itu lanjut adanya sentral dan peripheral gensel kerana rumah masuk disini ya kemudian nah itu tadi terakhir sebelum terakhir tadi lanjut ada odontogenik sis jadi disini kita melihat ada jumlah 53 entitis jadi bayangkan dengan yang tahun 2005 yang terakhir tadi 13 tahun sebelumnya ada perbedaan sejumlah berapa tadi jadinya ya cukup banyak ya dari 38 menjadi 53 dan bahkan ditemukan dua yang baru tadi yang saya katakan ya mungkin ini saja informasi dari saya untuk diketahui oleh para sejawat sekalian bahwa sekarang itu kita sudah menemukan klasifikasi tumor odontogen berdasarkan WHO pada tahun 2013 awal pelitianya dan diakhiri tahun 2016 dipublikasi di tahun 2017 sekian terima kasih semoga bermanfaat bagi saudara sejawat sekalian kepada Prof. Fianti saya kembalikan terima kasih Prof. Istiati atas presentasinya mengenai yang mendetail mengenai klasifikasi odontogenik tumor dan juga dibahas tadi mengenai tumor marker untuk mendeteksi jenis tumor tersebut baik sebelum saya tanya jawab kami berikan kesempatan kepada sponsor dalam hal ini PT. OHW Indonesia untuk menyampaikan diwakili oleh Pak Wianto waktu alokasi waktu yang diberikan ada ada satu yang sudah tersampaikan 10 menit dipersilakan Pak Wianto baik Prof. Janti terima kasih apakah suara saya jelas terdengar Prof? jelas baik oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PT. OHW untuk memberikan informasi produk pagi hari ini siang hari ini kami akan menampilkan beberapa slide dengan topik perbandingan kumur antiseptik perbandingan berbagai kumur antiseptik untuk melawan COVID-19 di sini ada kami mulai dengan pembahasan atau penampilan tiga jenis bahan antiseptik yang ada disebutkan di panduan dokter gigi dalam era new normal yang diterbitkan atau disiapkan oleh PB-PDGI pertama ada povidone iodine kemudian ada hidrogen peroxide kemudian juga ada klorin diokside CLO2 yang bahan aktif daripada oksifres itu adalah yang di bawah itu adalah klorin diokside jadi di sini disebutkan tiga tapi tidak menutup kemungkinan tentunya dengan perkembangan penelitian dan teknologi atau juga fakta-fakta yang muncul bahwa lebih dari tiga jenis bahan aktif obat kumur yang bisa juga ternyata bisa digunakan untuk mengatasi atau membunuh virus di sini adalah slide yang tampil di layar itu adalah mengenai studi in vitro jadi masing-masing studi in vitro ditampilkan kalau tentang klorin diokside itu adalah uji in vitro virus begitu ya untuk ditaruh di medium fesis urin dan air pembuangan rumah sakit kemudian kalau povidone iodine itu akan mereka menggunakan metode mereka sendiri di lab sedangkan kalau yang di sini yang sebelah kanan hidrogen peroxide itu menampilkan studi in vitro dengan subjek penelitian adalah N95 masker dilakukan pemakaian ulang begitu dan dilakukan disinfeksi jadi semuanya bahan-bahan yang ditampilkan di sini dan juga yang ada di panduan new normal itu memang didukung oleh banyak dan cukup paper dan penelitian penelitian tambahan untuk klorin dioksit ini adalah fakta-fakta yang ditampilkan bahwa klorin dioksit itu bisa mencapai forlock disinfektasi virus ya 99.99% di sini data yang ditampilkan adalah untuk pH 6 sampai 9 kemudian pada temperatur 25 derajat maka didapat CT value sebesar 8.4 miligram per menit per liter klorin dioksid jadi dibutuhkan konsentrasi 8.4 miligram per liter untuk mendisinfek virus selama 1 menit per konteks 1 menit konteks time sebagai informasi produk Oxifres itu mempunyai konsentrasi kurang lebih berkisar antara 580 sampai yang tertinggi adalah sekitar 1.300 itu didapat dari dua varian daripada produk Oxifres jadi di sini ada cukup data yang menunjukkan bahwa Oxifres Maltrins itu secara potensial bisa mendisinfekt semua virus itu dalam waktu kurang dari satu menit setelah berkumur dan juga setelah gargling ini adalah gambaran mengenai virus daripada corona sendiri disebutkan di sebelah kanan bawah itu adalah bahwa SARS-CoV-1 itu mempunyai kemiripan yang tinggi 79% dengan SARS-CoV-2 kemudian juga dengan MERS-CoV juga ada 50% tapi semuanya itu adalah envelope virus dengan spike yang bisa didenaturasi oleh bahan-bahan ketiga bahan yang ada ditampilkan di sini ini slide diambil daripada sumbernya sendiri dari pihak pemasar daripada PVPI ini adalah menjelaskan bagaimana iodine bebas itu mendenaturasi protein-protein yang ada pada sel kemudian metode kerja daripada H2O2 pun mirip dia menimbulkan hidrogen peroxide itu melepaskan O2 bebas dan juga memproduksi hidroxil free radical yang merusak protein dan DNA dia ada kelebihannya kemudian kalau kekurangannya itu adalah dia kalau kena cahaya dia melakukan dekomposisi kemudian juga H2O2 itu akan terurai menjadi O2 dan air kemudian mekanisme kerja daripada klorin dioksid itu adalah mendenaturasi spike protein sehingga tidak lagi bisa berikatan dengan reseptor contohnya seperti ACE2 itu adalah perbandingan-perbandingannya jadi bagi para dokter-dokter sekalian perlu juga disadari bahwa setiap kali kita melakukan proses apa namanya proses scaling dengan proses scaling maka ada darah pasien ada saliva pasien ada bakteri ada virus yang terpental mengambang di udara di sekitar klinik di sekitar dental unit yang bisa bertahan kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit jadi adalah penting untuk melakukan kumur sebelum prosedur jadi pasien kami sarankan untuk kumur selama 1 sampai 2 menit kumur dan gargling sebelum melakukan prosedur berikutnya di klinik disini adalah bukti berikutnya bahwa oxifres CLO2 itu mengurangi microorganism load pada saliva kelebihan daripada obat kumur oxifres dia adalah antimikrobial yang kuat untuk membantu merendakan inflamasi pada lesi oral dia juga ada satu variannya yang mengandung ekstrak ceruk untuk memicu produksi saliva pada pasien serostomia dan kemoterapi dia berupa pilihan yang aman kumur oxifres ini karena dia pilihan tanpa kortikosteroid rasa yang segar menyenangkan aman untuk pasien ibu hamil usia lanjut dan anak di bawah 6 tahun sekalipun tidak menimbulkan staining tidak menimbulkan rasa terbakar dan tidak mengandung alkohol dia merupakan gold standard untuk penanganan halitosis varian-variannya itu 2 varian kumur itu semuanya tanpa fluoride dia tidak iritatif untuk digunakan pada pemakaian sehari-hari dan jangka panjang oxifres kumur digabung dengan sediaan gelnya itu mempromote healing untuk lesi oral ini adalah gambaran mengenai produknya pada oxifres untuk penggunaan gel untuk penggunaan ekstraksi gigi gingivitis periodontitis untuk dioleskan dan di injeksikan dan di ke dalam pocket periodontal slide yang terakhir ini berupa informasi produk jadi kami adalah dari PT OHW Indonesia kami menyarankan untuk kumur sebanyak 5 ml saja cukup satu tutup botol berkumur selama 2 menit 3-4 hari sekali terutama sebelum tidur atau sesudah sikat gigi pada pagi hari kami tersedia di farmasi rumah sakit terkemuka tersedia juga di kebanyakan klinik gigi bagi para dokter sekalian yang kiranya membutuhkan produk kami bisa mengkontak kontak senter kami di 0852 1116 83 98 dengan demikian saya mengakhiri presentasi produk daripada kami terima kasih kepada Panitia dan Mike saya kembalikan kepada moderator Prof Janti terima kasih Prof terima kasih atas presentasinya semoga semua mengenai kami bagaimana produk dari Oxypress ini unggulan-keunggulannya dibandingkan dengan yang lain baiklah kita akan lanjutkan dengan sesi sudah yang mengajukan pertanyaan melalui raise hand tidak ada jadi kita lanjutkan dengan yang melalui RA dipersilahkan ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Retno mungkin bisa ditayangkan di screen ada dua yang menanyakan ke Prof. Retno yaitu dari Dr. Gigi di sini fitubondo jenis vaksinasi apa yang dipakai untuk menangani penerita oral cancer dan pertanyaan yang tersebut dari pergigi gunawan putra bagaimana dalam kondisi corona ini yang sudah airborne apabila pasien datang dengan lesi dan perlu mouth preparation lebih dahulu agar dapat menerapi maka di satu sisi operator juga ada kekhawatiran risiko tinggi terkena COVID-19 silakan Prof. Retno terima kasih Prof. Yanti untuk waktunya terima kasih Dr. Gustini dari situ bondo saya akan menjawab yang pertama yang pertanyaan nomor satu vaksinasi apa yang dipakai untuk penerita oral cancer karena oral cancer itu lebih banyak pada virus HPV maka kita bisa menggunakan vaksinasi HPV dimana dikatakan disana dari hasil laporan dilaporkan bahwa vaksinasi HPV itu bisa menurunkan 88% di HPV kemudian bisa juga dengan cara ada beberapa cara apakah untuk terapi atau untuk profilaksis kita bisa menggunakan vaksin yang bisa menetralisasi antibody dengan dinetralisasi antibody maka bisa menghambat infeksi HPV bisa juga kita melalui mekanisme APC atau yang seluler dimana APC nanti di dalam perjalanan lanjut dia akan dari produk produk sitokinnya dia akan mengaktivasi CD8 atau CTL yang akan langsung membunuh sel-sel kankernya dan bisa juga melalui aktivasi terhadap TH1 sel dimana TH1 sel ini akan menggantung dari environment tumor yaitu melalui aktivasi EITMP immunsuppressive tumor tumor micro environment itu vaksinasinya mekanisme seperti itu terserah nanti mau dipakai yang mana kemudian untuk nomor dua dokter gunawan kita tahu di masa pandemi seperti ini kita memang sebagai operator harus sangat berhati-hati karena ini sangat riskan sekali paling tidak kita harus memperhatikan manajemen ruangan praktek dokter gigi seperti apa sebelum mulai perlu dilakukan desinfektan misalnya kemudian karena adanya airbon tadi maka kita mau tidak mau perlu dilengkapi dengan aerosol suction dan protokol berikutnya pasien diminta untuk sikat gigi dulu setelah sikat gigi baru menggunakan obat kumur menggunakan obat kumur apa terserah dari yang pasien punya atau yang disediakan oleh klinik-klinik atau praktek diri tersebut bisa yang mengandung chlorhexidin povidone iodine atau chlorindioxid nah ini bisa dipilih mana yang lebih efektif di sini dalam menggunuh virus tersebut ya tadi saya sampaikan chlordeoxid sampai 100% ya kalau tidak salah begitu nah kemudian penderita dipastikan dok perlu rapid test paling tidak kadar IgM negatif IgG positif itu kita bisa melakukan perawatan dan yang paling penting adalah operator harus menggunakan sarana APD lengkap dimana disarankan oleh PDGI kita harus menggunakan APD level 3 mungkin demikian dokter yang bisa saya sampaikan penjelasan saya termasuk juga dokter Kustini terima kasih Prof Yanti terima kasih Prof No atas jawabannya yang sedemikian lengkap sekarang ada pertanyaan untuk eh sorry tadi Prof No sekarang pertanyaan untuk dokter Agung juga disini ada dua pertanyaan ya kita lihat disini dari dokter Gigi Rio Simanjuntak MCAS dari Medan menanyakan kepada dokter Agung sekarang ini trimix MT itu sudah tidak direkomendasi bagaimana pendapat dokter dan mengapa dokter masih menggunakannya dalam penelitian data pertimbangannya apa pertanyaan berikut efektif dentin pada kasus kelas 2 kebanyakan sudah disarankan untuk dilakukan perspektif saja dari pemeriksaan klinis dan karena secara pribadi saya tidak setuju bagaimana pendapat dokter terima kasih pertanyaan yang berikutnya untuk dokter Agung dari dokter Gustini itu Bondo ada kasus anak usia 3 tahun jatuh gigi depannya patah hampir perforasi pulpa apakah bisa dilaksanakan perawatan propcaping silahkan dokter Agung terima kasih terima kasih kepada dokter Yosi Manjuntak dari Medan memang benar dok secara peraturan dari bukan peraturan ya jadi kesepakatan diantara praktisi konservasi memang mereka kebanyakan tidak setuju untuk menggunakan trimix MP nah memang kalau saya membaca dari penelitiannya Profusino dan beberapa teman yang memang belajar di langsung di Jepang penelitian ini dilakukan pada hewan coba karena memang trimix MP yang terdiri dari tiga antibiotik tadi kalau menurut praktisi konservasi memang sangat tidak disetujui karena mereka prinsipnya adalah pulpektomi dan mensterilkan ruang pulpa itu dengan cara pulpektomi bukan dengan cara mengawetkan jaringan pulpa yang tersisa memang penelitian kepada apa kepada pasien itu memang belum banyak dilakukan penggunaan trimix MP ini maksudnya belum banyak dilaporkan jadi yang dilaporkan ini adalah penelitian pada hewan coba semoga dapat membantu dokter Yosiman Bintak kebetulan saya juga bukan praktisi konservasi ya dok kemudian juga untuk dokter Gustini untuk kasus anak usia 3 tahun saya juga tidak dapat menjawab dengan pasti bagaimana apakah dapat dilakukan perawatan palcaping dengan kalsium hidroxide mengingat kalau pada anak tanduk pulpanya masih sangat tinggi apakah kerusakannya itu pada ujung tanduk pulpa atau bagian yang mana memang itu perlu penelitian yang lebih lanjut begitu dokter Gustini terima kasih prof. Yanti semoga dapat memuaskan penanyaan terima kasih dokter yang sudah membahas pertanyaan ini sesuai dengan bidang ilmu berikutnya ada pertanyaan untuk prof. Istiati ada dua pertanyaan bisakah ditayangkan saya bacakan ya dari dokter Henny Susilowati untuk prof. terima kasih mohon penjelasan mengapa tumor odontogenik recurrent namun tidak metastasis apakah perbedaan secara selular dan molekular dengan sel karsinoma lainnya terima kasih baru pertama yang kedua yang kedua dari penanyaannya mungkin sama ya ya tanya gitu ya tidak ditulis disini penanyaannya ya penanyaannya tumor marker tadi kan ada banyak sekali apakah tumor marker tadi nampak pada setiap pemeriksaan silahkan terima kasih saya akan mencoba menjawab ya jadi yang pertama tadi jenis tumor marker banyak sekali namun karena waktu yang terlalu singkat saya tidak mampu menjelaskan satu persatu ya tapi minimal sudah saya sampaikan berubah-ubah bisa diadop ya materinya bahwa setiap parameter tadi akan akan diterima oleh resektor spesifik jadi itulah yang akan menentukan dianosa secara lebih akurat melalui pendekatan biologi molekuler nah tetapi secara umum kenapa sitokeratin menjadi faktor utama itu dalam aspek menunjukkan bahwa ini memang tumor yang berasal dari komponen gigi selanjutnya secara spesifik sudah saya berikan tadi juga apa namanya tabelnya mudah-mudahan bisa membantu sejawat Bu Dr. Henny mungkin ingin melihat indikator yang mana maka disitu sudah disebutkan sebaiknya untuk kasus yang ini gunakan reagen yang ini itu sudah saya tampilkan tadi di dalam tabel mudah-mudahan bisa membantu ya tetapi kalau sitokeratin menjadi faktor utama itu untuk menegaskan bahwa memang tumor ini odontogenik itu yang ditekankan oleh Prof. Takata dan kemudian waktu itu saya juga mencoba melakukan imunistrogemia pada saya hanya membawa 20 sediaan dan itu hanya tadi dari banyak sekali sitokeratin beliau karena sudah sering melakukan identifikasi lalu dia katakan pada saya istiati kamu tidak usah bingung dengan sitokeratin yang sekian banyak cukup kamu deteksi saja dengan dua saja tadi yang sudah saya sebutkan 16 dan 19 dari pengalaman beliau jadi memang banyak tapi kita lihat dari klasifikasi tadi jenisnya banyak sekali itu masing-masing punya akurasi dengan menggunakan indikator yang spesifiknya tadi di mana dia akan apa namanya region tadi akan ditangkap di reseptor di mana ada yang di nukleus ada di sitoplasma ada di membrannya nanti monggo diperdalam sendiri kalau tertarik untuk identifikasi salah satunya nah kalau tadi ada banyak apakah tumor marker tadi akan tampak pada setiap pemeriksaan pasti karena tumor marker tadi kan sudah digunakan secara spesifik tapi pemeriksaannya dengan imunohistokimia yang paling sederhana itu kalau istopatologi pasti tidak akan tampil karena disini yang bekerja adalah antara reagen dengan reseptor yang ada di jaringan jadi reseptor yang ada di jaringan tadi akan menangkap reagen dan memberikan maaf tadi memang saya potong gambar-gambar istopatologinya imunohistokimia karena terlalu banyak jadi nanti bisalah kita berkonsultasi pribadi kalau memang menginginkan melakukan penelitian pendekatan ini saya kira itu ada satu yang saya ingin informasikan tambahan mengapa Profesor Takata kemudian membuat penelitian ini karena beliau menganggap faktor ras yang tadi sudah saya tunjukkan melalui tabel antara Cina dan UK berbeda jadi beliau melihat bahwa pada klasifikasi tahun 2005 yang terakhir itu populasinya hanya dari people west lalu beliau beranggapan karena perbedaan faktor ras maka beliau ingin mengambil tambahan populasi dari east jadi kami dari negara-negara east direkrut jadi tim beliau untuk membantu melakukan penelitian dimana pada hasil klasifikasi terakhir tadi sudah melibatkan people dari west ya lalu dari east dari belahan timur dan belahan barat dunia jadi sudah melibatkan ras yang berbeda sudah dilibatkan semua sehingga menjadi lebih banyak lagi jumlah kasusnya dan juga adanya dua tambahan baru yang saya sampaikan tadi dari Vietnam dan dari Thailand itu saja bisa saya sampaikan mudah-mudahan kalau masih ingin lebih panjang monggo saya siap untuk diajak diskusi terima kasih terima kasih ada lagi pertanyaan yang belum dijawab ini sepertinya mengapa tumor odontogenik recurrent namun oh ya baik-baik tadi sudah sedikit saya informasikan kalau recurrent tadi kan ada sifat lokal infiltratif jadi seperti kalau yang dokter-dok tunjukkan gambarnya kalau sudah ganas itu kan conjot-conjotnya tidak tahu sampai bagaimana kalau kita mengambilnya tidak total masih tersisa sedikit saja dia bisa berkembang lagi nah kondisi-kondisi recurrent ini terutama dilaporkan pada kasus yang sangat sering itu adalah KCOD keratosis ototogenic tumor itu yang punya potensi untuk transformasi maliknya dengan persentase sekitar 11-12% dari seluruh ototogenic tumor dan kemampuan dia untuk transformasi maliknya itu karena bukan dari faktor tadi yang saya katakan jonjotnya masuknya tidak lebih dari 2 mili tapi lebih pada sifat keratin yang ada di basement membrane dari epithelium itu yang punya potensi besar untuk dapat terjadi transformasi maliknya pada ototogenic keratosis OCT ada masalah KCOD seperti itu jadi recurrent tadi seperti saya katakan saya pernah melaporkan kasus ini di Hiroshima Conference pada tahun 2016 mungkin ada seorang penderita dengan ameloblastoma berasal dari daerah Banyuwangi mungkin ya karena dia harus datang ke rumah sakit dokter Surabaya pada recurrent yang pertama setahun setelah operasi sampai dilakukan memang kerusakan jaringan itu sampai dengan septum hidung ini kena waktu diangkat sebelah itu ternyata tahun berikutnya sebelah kanan kena juga akhirnya diangkat semua sampai dibuat obturator tetapi pada pemeriksaan histopatologinya tidak ada perubahan tanda-tanda malignansi yang terlihat memang pembelahan sel itu jadi misalnya kalau kita melihat sel itu membelah biasanya terjadi dua kutub bukan nah pada kasus penderita tersebut multi kutub dan ini sebetulnya kalau saya diskusi dengan sejawat di patologi anatomi di fakultas kedokteran bahwa sebetulnya multi kutub ini sudah merupakan apa satu indikator kemungkinan akan membelah lebih banyak jadi proses proliferatif dari dasar suatu neoplasma itu sudah terlihat tetapi sampai pada operasi yang ketiga histopatologinya tidak pernah berubah seperti itu hanya terjadi multi kutub tanpa ada perubahan displasi atau atipia pada sel-selnya nah ini yang tadi saya katakan tidak banyak amiloblastoma yang mengalami perubahan malignan dan mengalami metastase jadi ketidak ada metastase berarti tidak ada amatastase tadi karena kalau dia lokal infiltratif tadi hanya menembus dua mili saja di jaringan tulang di bawahnya itu yang dilaporkan oleh seorang peneliti mungkin itu bisa membantu jawabannya tidak ada lagi pertanyaan kalau tidak ini sudah lambat sesi ini berlangsung baik kita akan memberikan ijazah kepada pencerana sertifikat ya sorry sertifikat akan disem ke email ini untuk terima kasih terima kasih terima kasih nanti bila yang menjawab 70% betul akan mendapatkan sertifikat dengan setengah SKP PDGI jadi bisa dipakai untuk kegiatan beban kerja dosen saya rasa cukup sekian untuk kegiatan webinar sesi dua ini terima kasih kepada para masalah sumber bapak dan ibu sekalian serta teman-teman di Jawa dengan demikian berakhirlah acara webinar Ispani CC2 yang diselenggarakan oleh Ispani dan bekerjasama dengan sponsor PP OHW Indonesia akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini salam sejahtera om swastiatu namo budaya salam kebajikan baik terima kasih semuanya terima kasih saya saya mengikuti rampat yang diadakan oleh KKI tentang kemungkinan pemutihan bagi spesialis lalu syarat-syarat lalu syarat-syarat kok ilang suara dan syarat-syarat nah itu nanti kita rencanakan minggu depan ya mohon teman-teman kolegium semoga minggu depan minggu depan minggu depan tempat yang terima ramah itu bisa maaf Anitya dokter Joni bisa di-take foto ya pro ya kita kenapa pro si kita jangan keluar dulu pro Sikipa masih ada ya semua peserta yang masih ada silahkan join foto bersama ya siap Joni sudah 1 2 3 sekali lagi pro 1 2 3 saya lagi 1 2 3 oke dok terima kasih halo puji kita puji kita ayu ayo selamat terima kasih terima kasih terima kasih no problem dari tadi saya lihat vlog pindah ke kiri kanan soalnya period juga ada seminar jadi oh ini ini prof me yang bicara oh ini disana prof ernie yang bicara jadi kanan kiri wah hebat islami udah udah jalan ini amin amin terima kasih dukungannya terima kasih dukungannya prof kita sama-sama rohmei kita gabung rohmei terima kasih ah itu ada W sponsor Pak W dari OHW Pak W saya lihat kok Pak W ada di sini kita kita. Apa kabar? Pak Wi, apa kabar? Sampai baik.